Sama seperti semua orang melawan Flame Demon. Selusin orang jenius dari bahasa Sansekerta tetap berada di tempat mereka berada. Sansekerta, Fan Chong, dan murid Sansekerta lainnya semuanya terluka parah, terutama Fan Su. Artefak ilahi kehidupannya diambil, dan pikiran, tubuh dewa, dan jiwa yuannya semuanya terluka parah. Xia Yunji tetap di sisinya untuk merawatnya. Su Fang seperti binatang buas yang menunggu kesempatan untuk memangsa. Dia diam-diam mendekati para jenius Sansekerta, menunggu kesempatan untuk membunuh Fan Su, Fan Chong, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Flame Demon, dia akan membiarkan Xia Qijun dan yang lainnya menghabiskan kekuatannya terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Jiang Bao Zhen dan para ahli di bawahnya tetap berada di dekat pintu penghalang. Mereka tidak punya niat menyerang. Jiang Bao Zhen ragu-ragu sejenak, lalu senyum sinis muncul di wajahnya. Hidup tuan muda ini sangat berharga. Selama tuan muda ini bisa tetap hidup, saya tidak peduli apa yang terjadi. Kalian perlahan bisa melawan peradangan prasejarah. Tuan muda ini tidak akan menemanimu. Jiang Bao Zhen mendengus. Dia membalik tangannya dan menembakkan jimat dengan aura guntur yang mengejutkan. Jimat itu jatuh ke penghalang dan langsung meledak. Energi petir yang mengerikan itu jauh melampaui apa yang bisa dilepaskan oleh dewa surgawi. Kekuatan penghancur yang dahsyat menyebabkan penghalang itu bergetar hebat. Segelnya hancur, dan sebuah lubang meledak di penghalang kuat itu. Lapisan ruang juga hancur di tengah guncangan hebat. Energi alam langit dan bumi di luar reruntuhan hutan belantara mengalir masuk dari ruang yang hancur. Kekuatan ledakan jimat itu melampaui alam dewa surgawi, menyebabkan penghalang dan segel reruntuhan hutan belantara hancur. Bukan hanya penghalangnya, tapi seluruh reruntuhan hutan belantara berada di ambang kehancuran. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan semua murid terkejut, dan kemudian mereka putus asa. Su Fang, yang bersiap menyerang murid San Sekerta, juga terkejut. Jiang Bao Zen, kamu terlalu tidak tahu malu. Xia Qijun meraung, Jiang Bao Zen, Tuhan muda ini akan membunuhmu. Saya telah kehilangan jimat bernilai jutaan diok ilahi. Saya bahkan tidak mendapatkan satu helai pun peradangan prasejarah. Saya menderita kerugian besar kali ini. Jiang Bao Zen, sebaliknya, mengumpat dengan kesal. Dia membawa bawahannya dari kamar dagang Tong Bao melalui lubang penghalang. Murid San Sekerta dan Xia Yun Ji juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Su Fang berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap berada di dalam penghalang. Dia pertama-tama akan mencoba untuk menekan flame demon dan merebut peradangan prasejarah. Adapun membunuh Fan Su dan Fan Chong, akan ada banyak peluang di masa depan. Dalam situasi putus asa ini, banyak murid sekte ilahi Kun Su yang masih dapat bekerja sama. Namun, ketika mereka melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, mereka langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Sekali lagi, mereka dilemparkan ke dalam kekacauan dan mengerumuni celah penghalang. Kekacauan yang disebabkan oleh murid-murid sekte ilahi Kun Su memberi iblis api kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu semua orang. Setelah melahap lusinan murid secara berurutan, termasuk beberapa jenius dari alam ilahi Hui Feng dan kekuatan lainnya, auranya sedikit pulih. Mungkinkah Dao Surgawi ingin menghabisiku, Siaki Jun? Menekan peradangan prasejarah, Siaki Jun awalnya berpikir bahwa ada peluang untuk menekan peradangan prasejarah. Siapa yang menyangka Jiang Bao Zhen akan melakukan hal seperti ini? Harapan yang baru saja tersulut pun padam habisnya oleh sesendok air es. Siaki Jun hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Saat ini, situasinya tidak ada harapan. Siaki Jun, Ye Yang Kong, dan yang lainnya melarikan diri keluar penghalang. Flame Demon tertawa gila-gilaan dan membunuh serta melahapnya secara sembarangan. Dalam sekejap mata, seratus murid lainnya terbunuh. Flame Demon sekali lagi mulai memadatkan tubuh Demon God. Penghalang yang diciptakan oleh Kun Su dan petinggi lain dari sekte ilahi Kun Su memiliki kemampuan untuk pulih. Kesenjangan yang diciptakan oleh ledakan Jiang Bao Zhen dengan cepat menutup. Sebagian besar murid sekte ilahi Kun Su lolos dari penghalang. Ribuan murid yang tertinggal dikejar-kejar oleh iblis api dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sama seperti murid-murid ini yang putus asa. Ci. Sebuah anak panah yang memancarkan cahaya kemasan cemerlang dan membawa kekuatan dewa matahari yang dapat menghalau semua aura jahat ditembakkan ke tubuh iblis api. Seperti matahari yang tiba-tiba meledak, Flame Demon yang sangat ganas juga meledak hingga api berdarah di sekujur tubuhnya melonjak. Api berdarah itu dibakar dan dimurnikan selapis demi selapis oleh kekuatan dewa matahari, dan langsung melemah sedikit. Ribuan murid sekte ilahi Kun Su yang tersisa akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengatur nafas. Mereka mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kejaran iblis api dan bekerja sama untuk menstabilkan sementara celah yang mengecil di penghalang. Pada saat ini, Flaming Cloud Wings milik Su Fang mengepak dan terbang ke langit. Dia menembakkan ratusan rune ke udara, menyelimuti Flame Demon dan membombardirnya tanpa pandang bulu. Semua rune ini sangat kuat. Mereka meledak berkali-kali, menyebabkan segel dunia reruntuhan hutan belantara hancur berkali-kali. Manusia terkutuk, aku akan memurnikan kiberdarahmu dan menggunakan racun api iblis untuk membakar roh primordialmu selamanya. Ah! Flame Demon tertegun oleh serangan ganas yang tiba-tiba ini dan mengeluarkan raungan. Pada saat ini, murid sekte ilahi Kun Su yang tersisa semuanya melarikan diri dari ruang dalam penghalang. Selusin murid istimewa adalah orang terakhir yang meninggalkan penghalang. Di antara mereka, seorang murid istimewa yang kuat dengan rambut merah berteriak ke arah Su Fang da, kakak senior, tinggalkan tempat ini. Kami akan melindungi retretmu. Mereka telah menyadari bahwa Su Fang adalah ahli yang sebelumnya mencuri artefak ilahi natal milik Fan Su dan membantu mereka melepaskan diri dari kendalinya. Su Fang saat ini mengenakan pakaian murid sekte ilahi Kun Su. Mereka bahkan mengira Su Fang adalah sosok kuat yang tersembunyi di sekte ilahi. Jika kita membiarkan dewa iblis ini membunuh jalan keluarnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku akan menghentikan iblis ini di sini. Kalian keluar dan tutup kembali penghalangnya. Lalu, mintalah bantuan dari eselon atas sekte ilahi. Su Fang da melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Murid istimewa ini tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam dan membungkuk secara seragam ke arah Su Fang. Murid merah yang dihormati itu menangkupkan tinjunya, Kakak senior, bolehkah saya bertanya dari auladaw sekte ilahi Kun Su Anda berasal dari mana? Siapa nama Anda? Jika Anda bisa bertahan, saya pasti akan membalasnya di masa depan. Jika Anda menemui kemalangan, sekte ilahi pasti akan mendirikan sebuah monumen untuk Anda. Generasi yang akan datang, kami tidak akan pernah melupakan tindakan baik Anda yang mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan orang lain. Mendirikan monumen untukku. Su Fang kaget sekaligus tertegun. Dia awalnya berencana untuk tinggal di sini dan menekan flamdemon saat dia terluka parah dan lemah. Dengan begitu banyak murid sekte ilahi Kun Su yang hadir, Su Fang tentu saja tidak dapat mengungkapkan beberapa metode rahasianya. Terlebih lagi, jika murid-murid ini tetap tinggal di sini, mereka malah akan menjadi makanan bagi iblis api untuk menjadi lebih kuat. Karena alasan inilah Su Fang bertindak untuk menghentikan iblis api dan membiarkan murid-murid ini melarikan diri. Bagaimana ini mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain? Karena dia telah disalahpahami, sebaiknya dia membiarkan mereka salah paham. Su Fang tidak menjelaskan, otot dan tulang wajahnya menggeliat, kembali ke penampilan Mo Feng Hua. Kemudian, dia dengan jujur berkata, Yang ini adalah Mo Feng Hua, tuan muda dari Aula Suan Lingdao. Di masa lalu, saya telah membawa banyak masalah pada sekte ilahi dan banyak murid. Kali ini, saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi sedikit. Kekuatan untuk sekte ilahi dan saudara-saudara seniorku. Bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal. Mo Feng Hua Selusin murid istimewa langsung berubah menjadi patung es. Dulu, mereka hanya sesekali mendengar nama Mo Feng Hua dan kelakuan buruknya. Namun, saat itu, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Dia hanyalah anak hedonis dari orang tua kaya. Mengapa murid istimewa menganggapnya serius? Belakangan, Su Fang menantang semua murid resmi, menyebabkan keributan. Kemudian, dia sangat dihormati oleh tiga raja ilahi. Baru pada saat itulah namanya muncul di sekte ilahi Kun Su dan dikenal oleh semua orang. Namun, murid istimewa ini hanya memperlakukannya sebagai pria dengan keberuntungan yang menantang surga. Mereka jelas tidak menganggapnya serius. Hanya ketika persidangan reruntuhan hutan belantara dimulai dan Su Fang serta Fan Chong bentrok, nama Mo Feng Hua dianggap serius oleh para murid sekte ilahi. Siapa sangka? Orang yang mencuri senjata ilahi Fan Su dan menyelamatkan nyawa semua orang. Sekarang, orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Mo Feng Hua. Kejutan dan keterkejutan di hati para murid istimewa ini bisa dibayangkan. Mereka merasa seluruh dunia berada dalam kekacauan. Pada saat ini, kekuatan ledakan Jimat Rune telah menghilang. Iblis api, yang telah dirusak oleh Jimat Rune, sangat marah. Ia dengan marah menerkam Su Fang. Kenapa kamu belum pergi? Su Fang dengan dingin meneriaki murid-murid istimewa itu dengan sikap mendominasi. Dia sekali lagi menembakkan lebih dari 100 Jimat Rune. Akibatnya, Balrok kembali mengalami ledakan yang menggemparkan bumi. Siapa yang menyangka kalau saudara bela diri muda Mo yang dirumorkan ternyata adalah pria yang gigih dan perkasa. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan besar untuk menyelamatkan saya hari ini. Selusin murid istimewa sekali lagi membungkuk dalam-dalam pada Su Fang. Kemudian, mereka melewati celah penghalang. Tidak lama setelah mereka pergi, penghalang itu dengan cepat menutup dan menutup ruang di dalamnya. Manusia rendahan dan tidak penting, aku pasti akan. Kekuatan ledakan Jimat Rune baru saja melemah ketika raungan Iblis api terdengar sekali lagi. Namun, kali ini jelas jauh lebih lemah. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Su Fang dengan belak-belakan menembakkan Jimat Rune satu demi satu. Terjadi ledakan besar lainnya dan suara Iblis api pun tenggelam. Iblis api ini, yang telah menyatu dengan peradangan prasejarah, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, saat ini tempat itu sedang dirusak secara gila-gilaan oleh Dewa Sejati Cakrawala ke-6, yang di matanya seperti seekor semut. Tak sulit membayangkan kemarahan dan depresi di hatinya. Faktanya, Su Fang juga sangat kesakitan saat ini. Apa yang dia buang bukanlah Jimat Rune, tapi tumpukan harta karun Giyok Dewa. Meskipun dia kesakitan, Iblis api ini sangat kuat. Ia mungkin memiliki cara yang lebih kuat dan jahat. Su Fang tidak berani menahan diri saat ini. Dia pertama kali menggunakan Jimat Rune untuk membombardir Iblis api tanpa pandang bulu untuk menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Garis miring-garis miring-garis miring tanda tanya. Namun, pemboman gila-gilaan Su Fang juga sangat berisiko. Ini menempatkan reruntuhan kekacauan dalam situasi yang sangat berbahaya. Reruntuhan kekacauan adalah dunia yang guru kunsu undang untuk diciptakan oleh seorang ahli tertinggi menggunakan kemampuan dan formasi ilahi. Ketika peradangan prasejarah lahir, kekuatan transformasi menyebabkan dunia menjadi tidak stabil. Kekuatan Jimat Rune Su Fang telah melampaui batas yang dapat ditanggung dunia. Hal ini menyebabkan segel dunia hancur dan retakan muncul di angkasa. Yang tidak diketahui Su Fang adalah tindakan gilanya telah menyebabkan semua petinggi sekte ilahi kunsu gemetar ketakutan. Guru kunsu, tetua agung, tetua, dan bahkan tiga raja ilahi dan tetua agung dari alam ilahi Star Below semuanya mengambil tindakan untuk memperkuat segel dunia. Baru setelah itu mereka mencegah kehancuran dunia. Kunsu, biarkan aku masuk. 1902 Ternyata setelah Jing Suoran melihat Su Fang dilempar ke gua Suiyu oleh Fan Chong, dia mengira Su Fang pasti sudah mati. Karena itu, dia meninggalkan reruntuhan kekacauan dan melapor kepada tiga raja ilahi. Setelah mendengar berita itu, tiga raja ilahi menjadi pucat karena ketakutan. Suan Lingzi bahkan hampir pingsan. Untungnya, Mo Fenghua meninggalkan jimat pola kehidupan di dojo Suan Lingzi. Itu tidak pecah, yang berarti dia tidak mati. Saat itulah keduanya merasa sedikit lega. Dari arsip batu diok yang terbang kembali ke sekte ilahi kunsu dari para murid yang meninggal, mereka secara kasar dapat menentukan apa yang terjadi di gua Suiyu. Tiga raja ilahi dan Suan Lingzi mengkhawatirkan keselamatan Su Fang dan bersiap memasuki reruntuhan kekacauan. Siapa yang tahu bahwa Jiang Baozen pertama-tama akan menggunakan jimat pola untuk meledakan penghalang, menyebabkan dunia reruntuhan kekacauan runtuh. Kemudian, Su Fang akan menyebabkan ratusan pola jimat meledak, menyebabkan dunia menjadi lebih tidak stabil. Mereka tidak bisa memasuki reruntuhan kekacauan melalui formasi luar angkasa. Sekarang reruntuhan kekacauan akhirnya stabil, Suan Lingzi tidak bisa duduk diam lagi. Kunsu tersenyum pahit, meskipun dunia reruntuhan kekacauan untuk sementara stabil, keadaannya masih berbahaya. Kami tidak dapat menggunakan transportasi luar angkasa, dan kami tidak berani membuka segel dunia untuk membiarkan kalian berdua masuk. Karena jimat kehidupan Mo Fenghua masih utuh, berarti nyawanya tidak dalam bahaya. Kalian berdua harus tetap tenang dan menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Saat dunia benar-benar stabil, saya pribadi akan membawa orang keruntuhan kekacauan. Suan Lingzi berkata tanpa daya, Jika sesuatu terjadi pada Fenghua, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membunuh semua bajingan Sansekerta ini. Kunsu merasakan sakit kepala. Siapa yang menyangka bahwa tiga raja ilahi akan terus berkata dengan muram, jika Mo Fenghua benar-benar mati di tangan para jenius Sansekerta, tidak hanya para jenius Sansekerta di reruntuhan kekacauan yang tidak akan bisa lolos dari kematian, orang Sansekerta di reruntuhan berawan alam ilahi. Huff, tunggu saja untuk dimusnahkan. Desir, desir. Kunsu dan para petinggi lain dari sekte Archen semuanya memandang ke arah tiga raja ilahi dengan kaget. Bahkan Suan Lingzi memandang tiga raja ilahi dengan tidak percaya. Meskipun bahasa Sansekerta dari alam awan keruh hanyalah cabang sampingan dari bahasa Sansekerta, namun tetap merupakan cabang dari bahasa Sansekerta. Siapapun yang berani menyentuh alam awan keruh akan menjadi musuh seluruh bahasa Sansekerta. Raksasa macam apa klan Brahma itu? Apalagi tiga raja ilahi, bahkan beberapa realm lord dan domain lord yang lebih kuat tidak akan berani menyinggung bahasa Sansekerta, apalagi menghancurkan cabang Sansekerta. Namun, identitas tiga raja ilahi sangatlah luar biasa, dan mustahil bagi mereka untuk berbicara tanpa berpikir. Ini hanya bisa berarti satu hal, kematian Mo Fenghua akan memunculkan eksistensi tertinggi yang bisa mengabaikan bahasa Sansekerta. Kunsu segera memikirkan ahli misterius yang sangat dihormati oleh tiga raja ilahi di pasar negara ilahi. Kemudian, dia memikirkan berbagai tindakan tidak logis tiga raja ilahi di depan Su Fang. Baru pada saat itulah Kunsu menyadari bahwa pendukung Mo Fenghua bukanlah tiga raja ilahi, melainkan keberadaan yang menakutkan itu. Pikiran ini membuat kulit kepala Kunsu tergelitik, dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Jika sesuatu terjadi pada Mo Fenghua, bahasa Sansekerta dari alam awan kru akan mendapat masalah. Bagaimana dunia ilahi Kunsu bisa berakhir dengan baik? Melihat Suan Lingzi, Kunsu merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Orang tua, cucu berharga macam apa yang kamu besarkan. Di pintu masuk Gua Suiyu. Xia Kijun dan para jenius dari alam ilahi lainnya sedang menduduki sebuah gunung. Jiang Bao Zen dan para ahli dari kamar dagang Tong Bao tidak terlihat. Banyak murid sekte ilahi Kunsu memandang Xia Kijun dan yang lainnya dari jauh. Karena ketakutan mereka terhadap identitas dan kekuatan Xia Kijun, serta reputasi dunia ilahi Sansekerta dan Hui Feng, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Para murid yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari Gua Suiyu, serta satu juta murid yang berlatih kali ini, semuanya memandang dengan mata penuh amarah dan kebencian. Jika pandangan bisa membunuh, Xia Kijun dan para jenius lainnya akan terbunuh ribuan kali lipat. Suara mendesing. Seorang murid istimewa terbang ke langit. Orang ini memiliki rambut merah yang sangat mencolok. Dia adalah murid istimewa terakhir yang meninggalkan ruang peradangan prasejarah yang tersegel. Semuanya, ini Lan Gao Yang. Ada yang ingin kukatakan. Murid berambut merah itu berteriak keras. Suaranya menyebar kemana-mana, menarik perhatian semua orang. Budidaya murid bernama Lan Gao Yang ini telah mencapai puncak alam dewa surga-surga ke-9. Dia menduduki peringkat 10 besar di antara murid khusus Sekte Ilahi Kunsu. Dia sangat terkenal dan memiliki banyak prestise di antara para murid. Semuanya, harap ingat nama dua orang. Salah satu dari mereka tentu saja adalah jenius nomor satu dari Sekte Ilahi Kunsu, yang mulia murid Dao Xia Kijun. Lan Gao Yang memandang Xia Kijun dan mencibir. Kata-katanya sekali lagi menimbulkan gelombang kemarahan. Kutukan terhadap Xia Kijun memenuhi langit. Xia Kijun mendengus dingin. Wajahnya menjadi pucat, dan wajah tampannya agak berubah. Mulai sekarang, reputasinya hancur total. Sekalipun Kunsu yang terhormat tidak menghukumnya, dia tetap tidak akan bisa menempatkan dirinya di Sekte Ilahi Kunsu. Lan Gao Yang terus berteriak dengan keras, semuanya, tolong ingat orang lain. Dialah yang mengambil artefak Ilahi Natal milik Fansu, memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari kendalinya dan menghindari nasib dilahap oleh peradangan prasejarah. Orang inilah yang mengorbankan dirinya untuk menunda peradangan prasejarah. Jika tidak, jika peradangan prasejarah lolos dari segel, tidak ada di antara Anda yang bisa melarikan diri. Siapa orang ini? Semua orang terkejut. Fansu, yang awalnya putus asa, tiba-tiba memiliki api kemarahan dan kebencian yang membara di matanya. Xia Kijun tiba-tiba berdiri, memancarkan niat membunuh yang tajam. Orang ini bernama Mo Feng Hua. Saat suara Lan Gao yang turun, area di bawahnya langsung dipenuhi keheningan yang mematikan. Setelah tiga atau empat tarikan napas, keributan terdengar seperti tsunami. Ekspresi setiap murid menjadi sangat menarik. Mo Feng Hua. Orang yang mengambil artefak Ilahi Natalku adalah Mo Feng Hua. Orang yang merusak rencana besarku adalah Mo Feng Hua. Xia Kijun dan Fansu tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Fancong mencibir, tidak mungkin. Mo Feng Hua, sampah itu, secara pribadi dibunuh olehku. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku. Namun, inilah kebenarannya. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lan Gao yang menembakkan suan guang dan memadatkan keinginannya menjadi sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, dewa yang mengenakan jubah murid kunsu di Feinsek menembakkan rune demi rune untuk menghentikan iblis api. Kemudian, dia mengucapkan pidato yang penuh pengorbanan diri dan kebenaran. Kemudian, selusin murid istimewa lainnya terbang ke udara dan memastikan bahwa kata-kata Lan Gao yang benar. Baru pada saat itulah semua orang mempercayainya. Segala macam diskusi yang dipenuhi kekaguman dan pujian mengalir deras. Setiap murid terkejut dan terkejut, tapi mereka semua berterima kasih kepada Su Fang. Sampah dan sampah di hati mereka kini telah hilang. Yang menggantikannya adalah gambaran tinggi dan sempurna yang tidak akan pernah bisa dihapus. Xia Kijun, sebagai keturunan pemimpin dan jenius nomor satu dari Sekte Ilahi, biasanya kamu bertindak benar, tetapi sebenarnya kamu sangat gila, tercelah, dan tidak tahu malu. Meskipun tindakan Mo Fenghua tidak masuk akal, dia mengungkapkan sifat heroiknya di saat bahaya. Dibandingkan dia, kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Kali ini, jika Eselon atas dari Sekte Ilahi tidak menghukummu dengan berat, setidaknya mereka akan melumpuhkan kultifasimu dan mengeluarkanmu dari Sekte Ilahi. Jika tidak, aku telah memutuskan untuk mundur dari Sekte Ilahi Kunsu. Teriakan Lan Gaoyang yang lurus dan dingin bergema di tengah kerumunan. Dia mencelah Xia Kijun sekali lagi. Suara mereka mengguncang langit dan kerumunan menjadi heboh. Fiu! Sosok Xia Kijun bergoyang saat dia mengeluarkan setegup darah. Itu meledak di depannya dan berubah menjadi kabut berdarah. Sebagai tuan muda dari Sekte Kunsu Divine dan jenius nomor satu, seberapa sombongnya Xia Kijun? Benda apa itu Mo Fenghua? Kotoran anjing dan lumpur yang diinjak Xia Kijun. Tidak, dia bahkan tidak repot-repot melangkah. Dibandingkan dia, Mo Fenghua lebih buruk dari babi atau anjing. Organ dalam Xia Kijun hampir meledak karena amarah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Mo Fenghua telah merusak kemajuannya dan menyebabkan dia gagal diambang kesuksesan dan kehilangan reputasinya, fakta bahwa Xia Kijun tidak mati karena amarah sudah cukup untuk menunjukkan betapa stabilnya hati daunnya. Mo Fenghua Fansu mengeluarkan nama ini dari sela-sela giginya. Matanya tampak membeku karena niat membunuh yang dingin. Dia kemudian mengeluarkan pil berwarna merah darah dan menelannya. Auranya yang melemah dengan cepat meningkat. Mo Fenghua, tidak apa-apa jika kamu tertelan oleh peradangan prasejarah. Tapi jika kamu bisa keluar dari gua Suiyu, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Fancong dan para jenius sansekerta lainnya juga mengertakkan gigi saat niat membunuh memenuhi udara. Mo Fenghua Wajah Xia Yunji pucat pasi. Hatinya dipenuhi dengan kemustahilan. Dia tidak bisa menghubungkan deskripsi Lan Gaoyang tentang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seseorang dengan pengecut yang tidak berguna itu. Tempat lahirnya peradangan prasejarah Sebelum Su Feng memasuki reruntuhan kekacauan, dia telah menyiapkan sejumlah besar rune, tetapi pada akhirnya semuanya habis. Pedang awan api tanpa fase Su Feng melepaskan pedang awan api paseles ke udara. Dengan satu tebasan, sejumlah besar cahaya pedang yang menyala menenggelamkan flame demon. Kekuatan api ilahi Su Feng adalah api sembilan yang ilahi. Setelah menelan lebih dari seratus peradangan prasejarah, sembilan api ilahi dilepaskan dalam bentuk awan api ilusi. Itu bisa membunuh ahli puncak dewa surgawi Cakrawala ke-sembilan. Flame demon adalah dewa iblis yang terbentuk dari api. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Su Feng bahkan tidak bisa mengejarnya dengan sembilan kuda. Namun, karena peradangan prasejarah, flame demon menderita luka berat. Setelah dikepung oleh Siaki Jun dan para ahli lainnya, ia juga sangat kelelahan. Kemudian, itu dirusak oleh Rune Su Feng. Bahkan tidak ada 10% kekuatannya yang tersisa. Pada saat ini, di bawah kekuatan pedang awan api, tubuh dewa iblis yang telah diakental dengan susah payah setelah menelan murid-murid sekte ilahi Kun Su benar-benar runtuh, berubah menjadi kondisi api berdarah. Ia diguncang oleh cahaya pedang hingga bergetar dan hancur. Su Feng tidak hanya memiliki kekuatan api ilahi untuk menghadapi iblis jahat. Hai! Kemudian, teriakan bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Secara fisik, di luar angkasa, dan di magma yang melonjak di luar batas, jejak cahaya merah menyala berkumpul di udara. Akhirnya, ia berubah menjadi matahari dewa berwarna merah menyala, melepaskan kekuatan api ilahi tertinggi yang menyelimuti segala arah. Itu menyapu semua jenis kijahat dan kisetan di dalam ruang batas. Aura mengerikan iblis api juga ditekan. Hu! Seekor binatang dewa yang berukuran 100 kaki, menyerupai naga tetapi bukan naga, menyerupai burung phoenix tetapi bukan burung phoenix, muncul di bawah matahari dewa. Itu sangat mendominasi dan menakjubkan. Itu adalah burung naga yang telah mengalami transformasi lain setelah menelan sejumlah besar chaos origin yang ki. Alam ilahi saat ini sebenarnya memiliki binatang dewa bermutasi yang menakjubkan. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya bahkan dapat menahanku. 1903 Untung saja ia belum tumbuh sepenuhnya, atau ini akan menjadi ancaman fatal bagi saya. Jika aku bisa melahap dewa binatang yang bermutasi ini, kekuatanku pasti akan melonjak. Kemudian, saya akan sepenuhnya menyatu dengan peradangan prasejarah dan melepaskan diri dari belenggu saya. Sejak saat itu, saya akan dapat menjelajahi dunia, dan banyak sekali dunia yang akan menjadi milik saya untuk dibantai. Kek-ke. Tawa jahat ifrit bergema di udara. Kemudian, racun api iblis hitam pekat menyembur keluar dari dalam tubuhnya yang menyala-nyala, dengan cepat berubah menjadi keadaan terbakar. Api iblis yang aneh dan jahat membakar semua materi dan energi di sekitarnya. Hukum yang menyusun materi dan hukum yang mengedarkan energi dengan cepat runtuh di dalam api iblis, berubah menjadi keadaan kekacauan yang paling primitif. Kekosongan tersebut juga terbakar, terkorosi, dan kemudian runtuh. Siapa? Siapa? Selusin panah dewa matahari meledak dari mata burung naga, membentuk hujan panah emas yang melesat ke arah iblis api. Saat panah dewa matahari bersentuhan dengan api iblis ifrit yang menakutkan, mereka dengan cepat terbakar. Panah dewa matahari yang memiliki kemampuan untuk menahan secara fatal semua keberadaan jahat seperti jalan jahat, ras iblis, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hanya menghabiskan sedikit kekuatan ifrit. Dari sini, orang bisa melihat betapa ganasnya ifrit ini. Roh Dharma Awan Ungu, Raih Takdir. Mata Sufang langsung berubah menjadi ungu misterius dan aneh. Ledakan. Awan ungu meledak dari kepala Sufang, mengembun menjadi pusaran ungu selebar seribu kaki yang melepaskan kekuatan menelan ilusi. Apa yang ditelan oleh Roh Dharma Awan Ungu bukanlah materi atau energi, tapi takdir. Ifrit telah menggunakan teknik penanaman untuk menyatu dengan peradangan prasejarah, jadi dia secara alami memiliki takdir tertinggi. Pada saat ini, di bawah kekuatan ilahi Roh Dharma Awan Ungu, gumpalan awan ungu terbang keluar dari tubuhnya yang menyala-nyala. Gumpalan awan ungu ini sangat ilusi. Ifrit samar-samar bisa merasakannya, tapi sulit dilihat dan bahkan lebih sulit dikendalikan. Tetapi ketika Sufang mengaktifkan Roh Dharma Awan Ungu, dia dapat melihat keberadaan takdir dan merebutnya dengan paksa dan kejam. Kemampuan macam apa ini? Iblis api tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terasing dari dunia dan tidak lagi dilindungi oleh dunia. Akibatnya, kendalinya atas api iblis dan bahkan kekuatan api iblis telah sangat melemah. Terlebih lagi, dia mendapat firasat buruk bahwa bencana akan menimpanya. Yang lebih sulit dipercaya bagi Balrok adalah api iblisnya yang dapat membakar semua materi, energi, dan kemampuan ilahi tidak dapat memengaruhi kekuatan melahap yang kosong itu, juga tidak dapat menghentikan aliran kekayaan. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah tiga nafas, pusaran ungu di atas kepala Sufang berputar perlahan, dan kekuatan takdir yang ditelannya menjadi lebih lemah. Tampaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan, Vien Celestial ini lahir dari dunia purba dan memiliki banyak keberuntungan. Bahkan Ahzi tidak bisa melahap terlalu banyak keberuntungannya. Anda harus mengandalkan diri sendiri mulai sekarang. Suara Ahzi terdengar tegang. Kemampuan jiwa Dharma Awan Ungu untuk melahap takdir bukannya tanpa batasan apapun. Bagaimanapun, roh Dharma Awan Ungu baru saja bertransformasi dan menghadapi iblis api kuat yang lahir dari perpaduan harta karun dunia purba dan memiliki keberuntungan tertinggi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, sepertinya hal itu tidak dapat dilanjutkan. Namun, Sufang tidak menyangka mampu menekan iblis api dengan roh Dharma Awan Ungu. Dia mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu untuk hanya mengonsumsi keberuntungan iblis api. Hasilnya, Sufang memiliki peluang menang lebih besar. Sufang menarik pusaran ungu itu. Astaga! Astaga! Seorang pria parubaya berjubah hijau keluar dari tubuh Sufang. Itu tidak lain adalah King Yu. Kemudian, Sufang melepaskan kadal api, putri duyung air bunga matahari, dan raja mayat hidup. Mereka dengan cepat menyebar dan membentuk pengepungan di sekitar iblis api. Aku tidak menyangka manusia di alam dewa sejati mempunyai begitu banyak trik. Namun, bagaimana makhluk tingkat rendah ini bisa melakukan sesuatu padaku? Iblis api menghilangkan perasaan mengerikan akan keberuntungannya yang dilahap dan segera menghela nafas lega. Kemudian, dia mencibir dengan jijik dan berubah menjadi awan api hitam menyala yang menutupi area seluas seribu kaki dan menyapu ke arah burung naga. Dia sangat waspada dan juga sangat prihatin dengan burung naga. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Ledakan, 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 kadal api memuntahkan api merah yang seperti banjir gunung yang meledak, menyerang awan hitam yang telah diubah oleh iblis api. Putri duyung air bunga matahari mengeluarkan kabut dingin dan pada saat yang sama mengeluarkan peluit tajam, menyerang roh primordial iblis api. King Yu, di sisi lain, mengaktifkan pedang sayap ilahi dan melepaskan pedang tajam ki dalam bentuk buruh hitam. Dewa mayat hidup juga mengaktifkan ki kematian yang ada di mana-mana di alam dan menyapukannya ke arah iblis api. Burung naga memadatkan matahari ilahi yang dibentuk oleh yang ki murni di alam dan masih tergantung tinggi di langit. Kekuatan ilahinya menyelimuti iblis api dan menekannya. Pada saat yang sama, burung naga juga melepaskan panah matahari ilahi. Aku adalah eksistensi abadi, eksistensi tingkat rendah. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Sungguh iblis api yang ganas. Dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat dan kuat, ia hanya mengeluarkan sebagian energinya, namun tidak mampu menimbulkan kerusakan yang berarti. Setelah mengaum, itu berubah menjadi awan hitam yang bergulir. Energi elemen api di dunia segera melonjak dan terus-menerus mengisi kembali energinya. Abadi, alam semesta akan binasa suatu hari nanti, dan dewa iblis berani mengaku abadi. Hanya saja aku tidak melukai inti tubuhmu. Sufang mencibir dengan nada menghina. Dengan lompatan, dia menyerang Flame Devil. Ketika dia masih berada seribu kaki jauhnya dari iblis api, Sufang melayangkan pukulan ke arahnya. Artefak dewa tingkat tertinggi, embun penyegel langit dan bumi, yang dia rebut dari Mo Yun Tian telah diaktifkan. Ruangan yang semula panas terik sepertinya telah membeku saat ini. Aura yang mendominasi dan sedingin es melonjak. Kekuatan embun beku penyegel langit dan bumi baru saja meletus ketika Sufang menyerang dengan segel lainnya. Itu berubah menjadi pusaran Suan Guang yang mengubah warna empat musim. Kekuatan ilahi yang berasal dari siklus empat musim dan waktu yang melilit iblis api, meledak dengan kekuatan siklus waktu yang menakjubkan. Manusia lemah, kamu membuatku marah. Iblis api terluka parah satu demi satu. Dia meraung marah dan menerkam Sufang. Pada saat ini, burung naga melebarkan sayapnya dan terbang. Tubuhnya yang besar berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Seperti matahari, ia langsung menyapu depan iblis api. Ciii. Pilar api berwarna merah kemasan keluar dari mulut burung naga, berubah menjadi nyala api Ini bukanlah nyala api biasa. Itu berbeda dari sembilan api ilahi Sufang. Itu adalah jenis api esensi matahari yang terbentuk dari kekuatan matahari ilahi. Api iblis jahat milik iblis api memiliki kemampuan untuk membakar segala sesuatu. Namun, di bawah kekuatan api esensi matahari yang mengerikan, api itu juga terkikis lapis demi lapis dan menguap menjadi ketiadaan. Solar essence fire adalah kemampuan bawaan lain yang diperoleh burung naga setelah melahap sejumlah besar energi chaos origin yang sayangnya, dengan tinggi badan burung naga saat ini, api esensi matahari yang dikeluarkannya tidak cukup untuk membunuh iblis api. Itu hanya bisa melukainya dengan parah. Apalagi ia hanya bisa melepaskan satu serangan. Solar essence fire, sialan, monster macam apa ini? Ia benar-benar bisa melepaskan solar essence fire. Iblis api berulang kali berteriak. Kali ini, lukanya tidak ringan. Pada saat ini, Sufang melancarkan pukulan lagi. Aura menakutkan yang sepertinya membelah dunia dan pengoperasian Dao Surgawi meletus. Sufang mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya. Dia menghancurkan awan hitam yang telah diubah oleh iblis api, mengubahnya menjadi lebih dari seratus api hitam. Dari awal hingga akhir, kekuatan iblis api telah ditekan di alam Dewa Surgawi. Bukan karena dia tidak ingin menggunakan kemampuan yang lebih kuat, tapi dia merasa was-was. Kekuatan Dewa Surgawi akan menyebabkan dunia reruntuhan kekacauan runtuh. Pada saat yang sama, hal itu juga akan ditekan oleh kekuatan dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh iblis api. Selain itu, iblis api harus mempertahankan sebagian besar kekuatannya untuk menekan peradangan prasejarah yang belum sepenuhnya diasimilasi. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, iblis api tidak dapat dihentikan melawan banyak murid kunsu di Feinsek. Tidak ada yang mampu menghentikan kekuatan api iblisnya. Ini karena api iblisnya terlalu mendominasi dan jahat. Sebagian besar murid kunsu di Feinsek berkultivasi di Dao Agung Bumi, sehingga mereka tidak dapat memberikan ancaman nyata apapun kepadanya. Namun, Su Fang berbeda. Kemampuan yang dia gunakan, terutama kekuatan Dewa Matahari Burung Naga, tidak mampu membunuh iblis api, namun mampu menahan iblis api dalam segala aspek, menyebabkan kerusakan besar padanya. Sepertinya jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, aku benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun pada semut sepertimu. Ledakan, 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 setiap kumpulan api hitam berubah menjadi iblis api. Lebih dari seratus iblis api meletus pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan yang bisa membakar segalanya menyapu ke segala arah, menyelimuti ruang di dalam penghalang dan mengubahnya menjadi dunia api hitam yang jahat dan aneh. Materi yang disegel oleh penghalang itu dibakar lapis demi lapis di dalam api hitam. Energi di dalam dunia api hitam juga dibakar ke dalam keadaan kekacauan primordial. Hukum runtuh dan retakan muncul di angkasa. Dewa Matahari yang dilepaskan oleh Dragon Bird dengan cepat ditekan hingga berada di ambang kematian. Kekuatannya mungkin burung naga, bulu biru langit, raja mayat hidup, kadal api, putri duyung air bunga matahari, darah mereka, daemon ki, kekuatan hidup, dan semua energi lainnya dengan cepat menghilang dalam dunia api hitam. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri dan ingin menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Su Fang tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan dunia yin dan yang untuk melawan kekuatan api hitam yang mengerikan. Namun, perbedaan budidaya antara dia dan iblis api terlalu besar. Kekuatan dunia yin dan yang dibakar selapis demi selapis. Pertarungan sesungguhnya antara hidup dan mati baru saja dimulai. Su Fang tidak lagi menahan diri. Dengan genggaman backhand, Originsane Mirror muncul di tangannya. Hai! Lalu dia menggunakan mata pencongkel surga. Cahaya ilahi yang dilepaskan dari matanya sepertinya mampu melihat seluruh misteri langit dan bumi, secara akurat merasakan lokasi tubuh asli iblis api. Siapa? Siapa? Chi! Cermin segera mengeluarkan lampu merah. Kemanapun ia pergi, api hitam yang mengerikan itu terbakar dalam sekejap. Akhirnya, lampu merah menyelimuti iblis api dalam sekejap. Iblis api memiliki lebih dari seratus inkarnasi, tetapi hanya satu dari kesadaran roh primordialnya yang bersemayam. Yang lainnya semuanya adalah badan energi. Bahkan dewa setingkat Suan Lingzi akan kesulitan menemukan tubuh aslinya. Namun, Su Fang memiliki mata pencongkel surga dan dengan mudah menemukan tubuh aslinya. Dia menguncinya dengan lampu merah dan kemudian menyalakan api ilahi sembilan matahari. Harta ajaib macam apa ini? Ia bisa melepaskan api sejati bawaan. Mungkinkah itu artefak yang ditakdirkan? Tidak. Saya lahir dari kekayaan langit dan bumi. Artefak yang ditakdirkan tidak dapat mengancam hidupku. Ini adalah artefak tertinggi yang melampaui artefak takdir. 1904. Ifrit yang sangat kuat, api hitamnya yang membara membentuk penghalang pelindung di sekujur tubuhnya yang membakar sembilan yang true fire, dengan paksa menghilangkan kekuatan true fire. Su Fang terkejut. Bahkan sembilan yang true fire yang selalu sukses tidak mampu menekannya. Bukan karena sembilan yang api sejati tidak cukup kuat, tetapi Su Fang tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari cermin suci asal dengan budidayanya saat ini. Sembilan yang true fire tidak cukup untuk menekan Ifrit. Ini seperti seorang anak kecil yang membawa senjata tajam. Secara alami ia tidak terkalahkan di antara anak-anak pada usia yang sama, tetapi menghadapi orang dewasa yang kuat, meskipun ia memiliki senjata tajam, tetap akan sulit untuk melakukan apapun terhadap orang dewasa. Keke, aku perlahan akan memurnikanmu dan monster kecil yang bisa melepaskan api esensi matahari itu, dan melahap darahmu sedikit demi sedikit. Ifrit terkeke, sangat bangga dan sombong. Itu sebenarnya perlahan bergerak menuju Su Fang di bawah kekuatan cermin ilahi. Jika tidak ada cara lain, saya hanya bisa bergabung dengan kakak senior Su Anzen. Su Fang menguatkan hatinya dan bersiap menggunakan cermin ilahi dengan segala cara untuk membunuh Ifrit. Mengenai konsekuensi serius apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan sebenarnya dari cermin ilahi, Su Fang tidak lagi punya waktu untuk mempertimbangkannya. Sebenarnya, konsekuensi dari penggunaan cermin suci asal tidak sulit untuk dibayangkan. Ketika saatnya tiba, kekuatan mengerikan dari cermin ilahi akan secara langsung menyebabkan dunia reruntuhan purba runtuh dan ikut menghancurkan reruntuhan purba. Su Fang dan semua orang di reruntuhan purba kemungkinan besar akan binasa di bawah kekuatan mengerikan dari dunia yang sedang runtuh. Berdengung. Saat Su Fang bersiap untuk membuat pertaruhan terakhir, pusaran Yin Yang yang dibentuk oleh kitab suci elemen surgawi di benaknya tiba-tiba bergetar. Gemetarnya kitab suci menandakan bahwa ada peluang untuk membalikkan keadaan, peluang untuk bertahan hidup di tengah bahaya besar. Su Fang segera menyimpulkannya, dan kemudian gelombang pemahaman muncul di hatinya. Di sisi lain, teks sebenarnya dari kitab suci kedalaman aliran surga berkedip-kedip dan dengan cepat mengembun menjadi gumpalan api. Bagian luarnya berwarna merah tua, namun intinya berwarna kuning tanah, dan menampakkan aura kuno dan terpencil. Su Fang peradangan prasejarah. Teknik penanaman balrok lahir bersamaan dengan peradangan prasejarah, namun tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan peradangan prasejarah. Selama kita membangkitkan peradangan prasejarah, kita mungkin bisa membunuh iblis api bahkan jika kita tidak mengambil risiko mengaktifkan cermin ilahi. Dalam sekejap, semangat Su Fang menjadi sehat dan bugar, dan dia bersemangat tinggi. Oleh karena itu, Su Fang tanpa ragu mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi, menggunakan api roh purba sebagai sumber untuk merasakan adanya peradangan prasejarah. Api roh prasejarah adalah kondensasi kekuatan ilahi api bumi ketika ia lahir. Dengan kata lain, api bumi adalah api induk, dan api roh adalah api anak yang berasal dari api induk. Isinya aura peradangan prasejarah. Seni penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang menggunakan api roh sebagai sumbernya, jadi tidak sulit baginya untuk merasakan keberadaan api bumi. Segera, aura peradangan prasejarah dirasakan oleh seni penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Auranya sangat lemah, dan bahkan Luodu tidak dapat merasakannya. Hanya seni menyusut kehidupan rahasia surgawi, yang dapat merasakan takdir, hampir tidak dapat merasakan adanya peradangan prasejarah. Api roh purba telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh api iblis milik iblis api, dan itu telah menjadi satu. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan bahwa ia masih ada di dunia ini adalah gumpalan kesadaran roh asal yang telah dibelenggu oleh iblis api dalam kesadarannya. Itu adalah gumpalan api yang diselimuti api hitam. Itu seperti lampu di malam yang gelap, akan ditelan kegelapan kapan saja. Semuanya akan hancur. Sufang melepaskan sehelai jiwa yang dan terus mengendalikan cermin suci asal. Sementara itu, tubuh aslinya menyatukan kedua tangannya dan menggunakan roh asalnya untuk melafalkan secara diam-diam kedalaman dao besar takdir. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi halus yang sepertinya mampu menembus tubuh iblis api dan melihat seluruh takdir. Guntur takdir yang tak bersuara dan tak berbentuk diaktifkan oleh seni menyusut kehidupan rahasia surgawi milik Sufang. Ziz-ziz-ziz. Api hitam yang membelenggu yang mengerikan dengan cepat membakar mereka hingga menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, kekuatan guntur takdir mampu melenyapkan segala sesuatu yang ada dalam karma takdir, termasuk jiwa asal, raga, energi, dan lain sebagainya. Iblis api, yang sangat sombong beberapa saat yang lalu, langsung panik. Ia mengeluarkan serangkaian raungan yang dipenuhi ketakutan saat api hitam di tubuhnya berputar dan berubah menjadi ketiadaan selapis demi selapis. Roh asalnya juga terbakar lapis demi lapis dalam guntur yang sunyi. Baik roh asal maupun tubuhnya terluka parah. Api dari sembilan yang truefire melonjak dan menekan api iblis dari iblis api. Demon api sekarang tidak bisa bergerak. Guntur takdir sufang masih belum mampu membunuh iblis api. Namun, tujuan sufang bukanlah membunuh iblis api dengan guntur takdir. Sebaliknya, itu adalah untuk melepaskan kesadaran roh asal dari peradangan prasejarah dari belenggu iblis api. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Itu seperti siulan api yang menyala-nyala, tapi juga seperti tiauman ganas binatang purba. Peradangan prasejarah. Sialan, kamu benar-benar keluar di saat seperti ini. Iblis api, yang baru saja pulih dari keterkejutan guntur takdir, segera menjadi sangat panik. Ledakan. Lapisan api merah muncul dari tubuh iblis api. Saat terbakar, ia mulai berbenturan dengan api hitam. Kedua api itu, satu hitam dan satu merah, dengan cepat terpisah dan kemudian mulai melahap satu sama lain. Pemandangan yang sangat aneh. Peradangan prasejarah. Itu adalah nyala api aneh yang dipelihara dari inti bumi selama zaman purba. Itu adalah yang kedua setelah harta dunia yang dipelihara dari kekacauan primordial. Meskipun iblis api telah menggunakan teknik penanaman di atasnya, iblis api tidak mampu menghapus kesadarannya yang telah lahir sejak lama. Selain itu, ketika peradangan prasejarah lahir, ia meminjam kekuatan kelahirannya dan kekuatan keberuntungan yang dianugerahkan kepadanya oleh dunia untuk memulihkan kendali atas tubuh apinya. Ini memulai perjuangan hidup dan mati dengan iblis api. Pada akhirnya, peradangan prasejarah gagal total. Nyala api menyatu dan roh asal di belenggu. Jika bukan karena guntur takdir Sufang yang menghancurkan belenggu, peradangan prasejarah suatu hari nanti akan dimurnikan dan dimakan oleh iblis api. Pada saat ini, roh asal api bumi telah melepaskan diri dari belenggunya dan bertarung dengan iblis api demi mendapatkan tubuhnya. Tentu saja, itu bukanlah tubuh fisik, melainkan tubuh api. Sebuah benteng yang kuat seringkali tidak ditembus dari luar, tetapi dari dalam. Iblis api hanya peduli bertarung dengan peradangan prasejarah untuk tubuhnya. Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan untuk melawan ancaman dari luar? Lampu merah yang dilepaskan oleh origin secret mirror tiba-tiba menguat. Di bawah kendali Sufang, iblis api perlahan terbang menuju permukaan cermin suci asal. Berhenti! Peradangan prasejarah! Cepat dan berhenti! Jika ini terus berlanjut, kamu dan aku akan ditindas oleh manusia ini. Iblis api merasakan bahaya yang akan datang dan suaranya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Bahkan jika kita mati bersama, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Suara lain datang dari tubuh iblis api. Itu masih semuda anak-anak, tapi dipenuhi dengan aura primordial. Ini sangat aneh. Ah, tidak. Saat api hitam dan merah berkobar, api hitam tiba-tiba terlepas dari lampu merah dan lari ke kejauhan. Nyala api merah yang tersisa berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam cermin. Setan api ini sangat ganas. Pada saat kritis ini, ia dengan paksa menghilangkan peradangan prasejarah di tubuhnya dan lolos dari belenggu cermin suci asal. Namun, demon api juga tidak dalam kondisi baik. Itu telah berubah menjadi api hitam seukuran wastafel dan bahkan tidak bisa mengembun menjadi bentuk manusia. Auranya bahkan tidak sepersepuluh dari keadaan sebelumnya. Manusia lemah, aku akan mengingatmu. Saat kekuatanku pulih, hal pertama yang akan kulakukan adalah melahapmu. Iblis api mengeluarkan raungan yang lemah namun penuh kebencian. Kemudian, itu berubah menjadi awan hitam berukuran seratus kaki dan menyapu menuju penghalang. Tidak baik. Sufang buru-buru mengaktifkan cermin suci asal. Meskipun kekuatan iblis api telah sangat berkurang, tidak sulit baginya untuk menghancurkan pesonanya. Jika dia dibiarkan melarikan diri dan terus melahap darah dan kipara dewa dan iblis besar untuk memulihkan vitalitasnya, masalahnya tidak akan ada habisnya. Tapi saat ini, uff, ruang di sekitar iblis api tiba-tiba hancur tanpa peringatan apapun. Setelah pertempuran besar tadi, dunia reruntuhan kekacauan menjadi semakin rapuh. Tidaklah aneh jika ruang angkasa hancur. Hanya saja waktu penghancuran ruang ini terlalu kebetulan. Setan api kebetulan lewat tanpa peringatan apapun. Harus dikatakan bahwa iblis api benar-benar terlalu sial. Nasib buruk iblis api tidak muncul begitu saja. Itu karena Sufang telah menggunakan roh sihir awan ungu untuk melahap keberuntungannya, menyebabkan nasib buruk menimpanya. Kekuatan ruang yang kacau menyelimuti iblis api dan menyedotnya ke dalam aliran ruang yang bergejolak. Jika iblis api tidak terluka, ini tidak ada bedanya dengan kesempatan baginya untuk melarikan diri dari reruntuhan kekacauan. Namun, sekarang itu adalah bencana. Dalam kondisi lemahnya saat ini, dia tidak mampu menahan kekuatan ruang yang kacau. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan tersedot ke dalam aliran ruang yang bergejolak. Jika dia ingin melarikan diri, itu tergantung pada keberuntungannya. Sayangnya, keberuntungannya telah dilahap oleh roh sihir awan ungu milik Sufang. Sekarang dia sangat tidak beruntung, peluangnya untuk melarikan diri dari aliran ruang yang bergejolak sangat kecil. Krisis besar akhirnya teratasi. Pikiran Sufang tiba-tiba menjadi rileks. Ketika dia mendarat pada benda di bawah, pandangannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dalam konfrontasi dengan iblis api, Sufang telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Kemudian, iblis api meledak dengan seluruh kekuatannya. Tubuh dewa Sufang dibakar oleh api hitam dan dilukai oleh kekuatan dewa. Lebih dari separuh daging dan kulitnya terbakar habis. Kemudian, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang menghabiskan hampir 60% kekuatan hidupnya. Hai! Dengan luka serius seperti itu, jika itu adalah dewa lain dengan level yang sama, mereka pasti sudah terjatuh delapan atau sepuluh kali lipat. Bawahannya, King Yu, Long Niao, Putri Duyung Air Bunga Matahari, Raja Mayat Hidup, dan Kadal Api, juga dalam kondisi cedera serius. Kerugian kali ini cukup besar. Sufang menunjukkan senyuman pahit. Saat ini, Lau bertanya, Apa? Apakah Anda menyesali keputusan Anda? Saat aku memutuskan untuk mengambil risiko untuk menekan Iblis Api, aku bersiap untuk terluka. Kekayaan dan kehormatan datang dari bahaya. Sekarang keinginanku telah terpenuhi, mengapa aku harus menyesalinya? Selain itu, sekarang Iblis Api telah terbunuh, semua masalah di masa depan telah diberantas, dan peradangan prasejarah telah berhasil diperoleh. Itu cukup untuk mengganti kerugian besarku. Sufang tertawa kecil, ketika dia memikirkan peradangan prasejarah, semangatnya tiba-tiba bangkit dan matanya menjadi cerah. 1905 Dengan susah payah, Sufang membawa King Yu, Dragon Bird, dan bawahan lainnya ke dunia batinnya. Dia memberi mereka pil dalam jumlah besar dan beberapa benda spiritual khusus untuk membantu mereka pulih. Sufang bahkan dengan murah hati mengeluarkan api roh primordial agar burung naga dan kadal api dapat pulih. Dragon Bird tidak terlalu memikirkannya, tapi kadal api berterima kasih kepada Sufang. Namun, mereka semua terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Mereka juga membutuhkan life essence dalam jumlah besar untuk memulihkan ki darah yang dihancurkan oleh Flame Demon. Kemudian, Sufang mengeluarkan time cave abode dan memasuki ruangan. Dia menggunakan pedang ki untuk membelah dadanya dan menggabungkan pil untuk mengisi kembali ki darah. Dia meminjam kekuatan hatinya untuk mengirimkan efek obat ke seluruh tubuhnya. Setelah tiga tahun, esensi kehidupan dan yuan ilahi Sufang akhirnya pulih hingga sekitar 30%. Baru setelah itu, dia mulai membentuk segel tangan. Tubuhnya roboh ke dalam genangan darah dan dia menggunakan laut darah mata air kuning untuk memulihkan luka-lukanya. Lebih dari 100 pil di fine yuan kelas menengah dan selusin benda spiritual terbang ke dalam genangan darah. Karena luka beratnya dan hilangnya separuh tubuh dewanya, laut darah mata air kuning menyatukan pil dan benda spiritual dengan kecepatan yang sangat lambat. Hanya setelah beberapa bulan, api kehidupan berangsur-angsur terbakar di genangan darah. Tanpa disadari, lebih dari 50 tahun telah berlalu di time cave abode. Sufang, yang berada di laut darah mata air kuning, mulai mendidih dan melonjak seperti sebelumnya. Api kehidupan sedang menyala. Saya akhirnya pulih 70%. Sufang memadatkan tubuhnya dari genangan darah dan menghela nafas lega. Untungnya, dia telah melakukan banyak persiapan untuk petualangan reruntuhan primordial ini. Dia tidak kekurangan pil atau benda spiritual apapun. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah benda spiritual untuk mengisi kembali esensi kehidupannya. Dia tidak hanya membutuhkan mereka untuk memulihkan tubuh sucinya, tetapi King Yu dan Goblin besar lainnya serta Raja Mati juga membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk pulih. Saya harus segera memulihkan kekuatan saya ke kondisi puncak dan kemudian keluar dari penghalang. Siaki Jun, para murid sansekerta, para ahli dari kamar dagang Tong Bao, dan para jenius dari vaksin lain adalah sumber terbaik untuk mengisi kembali esensi kehidupan saya. Mata Sufang berkilat kejam. Begitu dia keluar dari tempat ini, sudah waktunya dia memulai pembantaian. Saat dia terus menetap, dia mengeluarkan selusin api roh dari botol dao dan menelannya dalam satu tegukan. Dengan menggunakan esensi atribut api yang terkandung dalam api roh, ia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan berusaha membuka meridian yang kelima puluh tujuh. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengisi kembali energi ilahi dan meningkatkan budidayanya. Kemudian, Sufang melepaskan sehelai roh yang dan memasuki dunia batinnya. Dia mengeluarkan cermin suci hunyuan. Saat kekuatan ilahi yang dilepaskan, riak muncul di permukaan cermin suci asal dan api sebesar kepalan tangan terbang keluar. Peradangan prasejarah Peradangan prasejarah Aku telah melalui banyak kesulitan dan bahkan nyaris lolos dari kematian untuk akhirnya mendapatkanmu. Sufang sangat senang saat melihat peradangan prasejarah. Api roh prasejarah telah tersedot ke dalam cermin suci hunyuan, menyebabkannya menyatu dengan kekuatan yin dan yang dan kekuatan yang murni. Auranya sangat familiar bagi Sufang. Dengan cara ini, menyatu dengan peradangan prasejarah akan lebih mudah. Namun, Sufang belum pulih sepenuhnya, dengan peradangan prasejarah. Saat dia hendak mengembalikan peradangan prasejarah ke dalam cermin kuno, api bumi tiba-tiba bergetar. Sebuah suara datang dari nyala api, apakah kamu berencana untuk menyatu denganku seperti flamdemon? Sufang tidak menyangka api roh prasejarah masih mempertahankan kesadarannya setelah tersedot ke dalam cermin kuno. Terlebih lagi, kecerdasannya tidak rendah, yang membuatnya terkejut. Sufang berkata perlahan, kamu adalah harta karun prasejarah. Aku mengalami banyak kesulitan untuk menekanmu, jadi tentu saja aku harus menyatu denganmu. Ini adalah takdirku, tidak ada yang perlu ku katakan. Peradangan prasejarah berkata dengan lemah. Suaranya selembut suara anak-anak, tapi juga membawa rasa tidak berdaya dan sedih. Sufang tidak bisa menahan rasa simpatinya. Peradangan prasejarah melanjutkan, sebenarnya, kamu tidak perlu melahapku. Kamu masih bisa mendapatkan kekuatanku. Hmm. Saya dapat mengenali Anda sebagai tuan saya. Anda tidak hanya dapat terus-menerus menyerap kekuatan saya untuk berkultivasi, tetapi Anda juga dapat melakukannya selama Anda tidak merusak asal-usul saya. Terlebih lagi, saat saya terus bertambah kuat, kekuatan yang dapat saya berikan kepada Anda juga akan meningkat. Selain itu, saya juga dapat menggunakan kekuatan saya untuk membantu Anda. Peradangan prasejarah memang merupakan harta karun yang lahir pada era prasejarah. Kecerdasannya tidak kalah dengan dewa biasa. Jantung Sufang berdebar kencang setelah mendengar kata-katanya. Menyatu dengan peradangan prasejarah bukanlah tugas yang sulit bagi Sufang. Tidak sulit membayangkan bahwa hal itu akan memberinya manfaat besar. Paling tidak, dia bisa membentuk yang meridian baru. Divine Flame Mite-nya juga akan meroket. Kultivasinya bahkan mungkin meningkat sedikit. Namun, melakukan hal itu seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Usulan peradangan prasejarah setara dengan membesarkannya seperti ayam betina. Tidak hanya telurnya bisa dimakan kapan saja, tapi ayam ini juga bisa membantu Sufang dalam pertempuran. Peradangan prasejarah tampak sangat lemah sekarang, tetapi setelah pulih, seberapa mengerikankah kekuatannya? Bagaimana mungkin Sufang tidak merasakan kegembiraan setelah mendengar lamaran seperti itu? Pada saat ini, Lau berbicara, peradangan prasejarah benar-benar cerdas. Anda tidak dapat menolak kondisi yang diusulkannya. Mengapa Anda tidak menyetujuinya? Manfaat yang akan Anda dapatkan jauh lebih baik daripada melahapnya secara langsung. Hukum, aku mengerti. Sufang menganggup dan berkata kepada peradangan prasejarah, saya setuju dengan kondisi Anda. Namun, jika Anda mengkhianati saya di masa depan, saya tidak akan ragu untuk melahap Anda. Peradangan prasejarah tertawa, Guru, kekhawatiran Anda tidak diperlukan. Alat ilahi milik Anda ini adalah harta tertinggi yang melampaui alat penciptaan ilahi. Saat Anda menempatkan saya di ruang alat ilahi, saya akan ditekan oleh kekuatannya, memaksa saya untuk menyatu dengan kekuatan yang kuat dan misterius itu. Guru, Anda bukan hanya pemilik alat ilahi tertinggi ini. Anda tidak hanya dapat mengaktifkan alat ilahi, tetapi Anda juga memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan alat ilahi. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu, kecuali suatu hari nanti kekuatan saya melampaui senjata ilahi guru, itu jelas tidak mungkin. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Api bumi purba melanjutkan, selanjutnya, aku telah menyatu dengan kekuatan artefak ilahi yang kuat dan misterius. Itu akan membuatku semakin kuat. Ini adalah keberuntungan besar bagiku. Bagaimana aku tega meninggalkan dan mengkhianati tuanku? Kalau begitu, aku tidak akan membelenggumu lagi. Kamu bisa tinggal di ruang alat ilahiku perlahan pulih. Su Fang tahu bahwa perkataan peradangan prasejarah itu benar. Jadi, dia santai. Tidak perlu lagi membelenggunya. Tuan, saya lahir di inti bumi yang sunyi. Kemudian, saya dirasuki oleh iblis api menggunakan teknik terlarang yang jahat. Saya mencoba menggunakan kekuatan transformasi saat lahir untuk melepaskan diri darinya, namun berakhir dengan kegagalan. Saya mengalami kerugian besar. Bisakah guru memberi saya api roh? Dengan cara ini, saya akan dapat pulih dengan cepat dan memberikan kekuatan bagi guru untuk berkultivasi dan membantu guru. Peradangan prasejarah, saya punya cukup banyak di sini. Saya akan memberi Anda beberapa dulu. Su Fang tidak ragu-ragu. Dia melepaskan pemikiran dari alam abadi yang dan botol dao muncul di dunia batinnya. Roh api diekstraksi darinya. Setidaknya seratus api roh digabungkan menjadi satu. Peradangan prasejarah sangat mengembirakan. Dengan suara mendesing, ia menyapu dan melilit api roh. Kemudian, Su Fang memasukkan peradangan prasejarah ke dalam cermin suci asal dan membiarkannya menyerap kekuatan Yin dan yang di ruang misterius, terutama kekuatan yang murni. Awalnya, Su Fang berencana untuk menyatu dengan peradangan prasejarah. Sekarang, dia telah mengambil peradangan prasejarah sebagai bawahannya. Ini bahkan membuatnya merasa tidak percaya. Jika eselon atas dari sekte ilahi Kun Su, Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya tahu bahwa api roh prasejarah yang telah mereka habiskan dengan susah payah untuk ditangkap telah menjadi bawahan Su Fang, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Siaki Jun dan Fan Su pasti akan muntah darah. Su Fang tinggal di gua waktu selama hampir 10 tahun. Pada hari ini, Qi, saat dia terus menyatu dengan api roh prasejarah, tubuh Su Fang tiba-tiba meledak. Gerakan ini tidak datang dari tempat lain. Itu berasal dari Istana Langit dan Bumi Dao yang dibentuk oleh 56 Yang Meridian. Dengan kejutan yang menyenangkan, roh yang memasuki Istana Langit dan Bumi Dao dan menemukan bahwa Meridian ke-57 di luar terbakar dengan Yang Ki Murni. Yang Ki Di Yang Meridian dengan ganas menyerang Meridian ini seperti gelombang. Haha, yang Meridian ke-57 akan segera lahir. Su Fang sangat senang. Meskipun dia telah mengalami banyak bahaya di reruntuhan prasejarah kali ini, hasil panennya sangat besar sehingga melebihi ekspektasi Su Fang. Su Fang meninggalkan gua waktu dan bumi dan duduk bersila di luar. Dia mengambil api roh prasejarah lainnya dari botol Dao dan menelannya. Qi, Qi, Qi. Su Fang segera mengaktifkan transformasi 9 Yang 9. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan membentuk 9 api ilahi, menyerang Meridian ini dengan sekuat tenaga. Setelah serangkaian serangan, aura pembengkakan terus muncul. Diperlukan waktu sekitar 10 hari serangan agar yang Meridian baru dapat lahir dengan sukses. Tiba-tiba, kemampuan lingkaran sempurna Su Fang merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke penghalang di kejauhan. Dia melihat pintu bagian dalam penghalang tiba-tiba terbuka. Lebih dari 10 dewa melewati pintu. Ye Yang, dan para murid bahasa San Sekerta, orang-orang dari kamar dagang harta karun surgawi, dan ahli dari vaksi lain. Su Fang mengangkat alisnya. Matanya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang tajam. Jelas sekali, Xia Qijun, Fan Su, dan yang lainnya sudah lama tidak melihat gerakan apapun dari bagian dalam penghalang. Mereka mengirim orang-orang ini untuk mencari informasi. Jika di lain waktu, Su Fang pasti akan sangat gembira. Dengan begitu banyak esensi kehidupan yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya, dia bisa menekan mereka dan membiarkan King Yu, tuan mayat hidup, dan yang lainnya pulih. Sekarang adalah saat kritis untuk menerobos yang meridian. Sungguh disayangkan. Mo Feng Hua ada di sana. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan. Ini bukan dao besar bumi dari sekte ilahi kunsu, tapi ada yang kimurni yang bocor. Kemana perginya peradangan prasejarah? Mungkinkah Mo Feng Hua menekan peradangan prasejarah dan menyatu dengan peradangan prasejarah? Kekuatan macam apa yang dimiliki Mo Feng Hua? Bagaimana dia bisa menekan peradangan prasejarah? Kemungkinan besar peradangan prasejarah telah mengambil alih tubuhnya. Para jenius semuanya terkejut dan terkejut. Saat berikutnya, semuanya mengungkapkan kegembiraan dan keserakahan. Menekannya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dia berada pada saat kritis dalam kultivasinya. Manfaatkan kelemahannya dan bunuh dia. 1906 Saat ini, di mata Yeyang dan ahli lainnya, Su Feng seperti domba gemuk. Apakah dia sedang menyatu dengan peradangan prasejarah atau dirasuki oleh peradangan prasejarah? Ini adalah waktu terbaik untuk menekannya. Tentu saja, mereka tidak akan mendapat bagian dalam peradangan prasejarah, tetapi manfaat yang akan mereka peroleh dari Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya berada di luar imajinasi mereka. Yeyang mengembangkan jalan besar angin, jadi kecepatannya tak tertandingi di antara orang-orang ini. Seperti angin sepoi-sepoi, dia tiba di depan Su Feng dalam sekejap. Mo Fenghua, ini benar-benar kamu. Siapa yang mengira bahwa aku, Yeyang, akan memiliki kekayaan dan kesempatan seperti itu? Hahaha, jika aku bisa menekanmu, Tuan Muda Yeyang Kong setidaknya akan menghadiahiku dengan alat ilahi tertinggi. Mata Yeyang bersinar karena kegembiraan dan keserakahan. Namun, dia adalah seorang Empyrean God, dan seorang jenius dari alam angin. Meski dia bersemangat dan serakah, dia tetap menjaga kewaspadaan. Pertama, dia meraih Su Feng dengan tangan kanannya. Lima hembusan angin tajam berputar dan merobek udara, bersiul menuju perut Su Feng. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tempat tinggal spiritual Su Feng dan membelenggunya. Di saat yang sama, Yeyang juga memperhatikan setiap gerakan Su Feng. Selama ada sedikit fluktuasi energi ilahi, dia akan meledak dengan kemampuan yang lebih kuat dan membunuh Su Feng dalam satu gerakan. Su Feng tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman mengejek. Seluruh keberadaannya seperti pedang tajam, benar-benar berbeda dari gambaran biasanya yang tidak berguna. Ada semacam rasa dingin di matanya. Dia memandang Yeyang seolah sedang melihat orang mati. Jantung Yeyang berdetak kencang, dan tanpa sadar dia mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Su Feng tiba-tiba membuka mulutnya, dan aliran darah hitam muncrat dari mulutnya. Ah! Ingatan Yeyang tentang racun masih segar. Dia langsung ketakutan. Suara mendesing. Darah tiba-tiba menyebar, menutupi kepala dan wajah Yeyang. Itu melonjak seperti makhluk hidup, dan mendesis saat itu membuatnya terkorosi. Darah hitam ini bukanlah darah beracun. Sebaliknya, itu adalah manifestasi hantu-hantu dari laut darah mata air kuning. Wajah tampan Yeyang terkorosi hanya dalam sekejap mata. Hanya tersisa dua rongga mata kosong. Tubuhnya mulai membusuk selapis demi selapis, menjadi bagian dari darah hitam. Mo Feng Hua, kamu sebenarnya memiliki racun yang begitu jahat. Ah! Aku mengerti sekarang. Kamu adalah pria berjubah hitam yang menyita buah dao primordial dan pohon dao. Siaki Jun, Jiang Bao Zen dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskanmu. Petik 2 Racun Gui-Gui membuat Yeyang langsung mengerti. Terkejut, dia mengaum. Su Feng dengan dingin berteriak dengan sikap mendominasi, bukankah sudah terlambat bagimu untuk memahaminya sekarang? Huff, bahkan jika Siaki Jun, Jiang Bao Zen dan Yeyang Kong yang kembali ke alam dewa angin tidak memprovokasiku, aku akan tetap menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Kemampuan Yeyang luar biasa, tapi begitu dia dinodai oleh Gui-Gui, satu-satunya hasil adalah dia akan berubah menjadi genangan darah. Daging dan darahnya dengan cepat terkorosi, diikuti tulangnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewanya, dia hanya bisa menjadi nutrisi bagi Gui-Gui untuk menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Yeyang yang seperti manusia terbang keluar dari tubuh dewa. Dia tampak hampir persis seperti Yeyang. Itu adalah roh yang miliknya. Roh yang adalah keseluruhan dari roh primordial. Roh yang dari dewa di bawah alam ilahi tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan. Ketika seseorang melampaui alam ilahi, roh yang dapat meninggalkan tubuh fisik dan menjelajahi dunia. Ia juga dapat berkomunikasi secara langsung dan mengendalikan alam, melepaskan kekuatan gaib yang kuat. Pada saat ini, roh yang Yeyang telah meninggalkan tubuhnya, yang setara dengan meninggalkan tubuh dewanya. Meskipun roh yang miliknya tidak dapat mengendalikan alam, ia dapat melepaskan kekuatan roh primordial yang kuat. Dari sudut pandang Yeyang, Su Fang memiliki racun, jalan waktu yang hebat, kekuatan supernatural api, dan banyak rune yang kuat. Namun, dia hanya berada di alam dewa sejati. Seberapa kuatkah roh mataharinya? Oleh karena itu, Yeyang berencana menggunakan roh yang untuk menghancurkan Su Fang, dan kemudian mencoba merebut tubuh dewa lainnya. Roh yang Yeyang bergegas menuju Su Fang dengan agresif. Siapa yang tahu bahwa yang menunggunya adalah pedangki dari roh primordial yang keluar dari mata Su Fang? Astaga! 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 Pedangki menembakkan roh yang Yeyang ke dalam saringan, dan roh primordialnya runtuh. Astaga! Manik vital lembah kegelapan melepaskan seberkas cahaya yang menyelimuti roh yang milik Yeyang yang sekarat dan menyedotnya ke dalam celah ilahi Su Fang. Kemudian, ia dibelenggu di dunia manik vital lembah gelap. Roh yang dari dewa juga merupakan materi budidaya Su Fang. Dia membutuhkan roh primordial dari dewa untuk mengembangkan kode jiwa abadi, atau esensi kehidupan dari hati dewa. Karena Su Fang berinisiatif mengirimkannya kepadanya, Su Fang secara alami menerimanya tanpa ragu-ragu. Tubuh ilahi Yeyang yang telah kehilangan roh yangnya seperti mayat yang diserap ke dalam dunia batin Su Fang untuk terus dimakan gui-gui. Yeyang adalah ahli dewa surgawi, jika gui-gui melahap tubuh dewanya, pasti akan terjadi transformasi besar. Master lain yang menyerang Su Fang berada agak jauh di belakang Yeyang. Mereka pertama kali melihat Yeyang dimangsa oleh gui-gui, bahkan roh primordialnya pun ditekan oleh Su Fang. Para master ini terkejut dan tiba-tiba berhenti. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu berbalik dan ingin melarikan diri. Siapa yang tahu itu saat ini? Tubuh Su Fang gemetar. Keributan besar datang dari istana langit dan bumi dao. Ternyata yang meridian baru telah berhasil terbentuk. Ciii. Sinar cahaya yang murni menutupi istana langit dan bumi dao dan menyapu yang meridian ke-57. Setelah serangkaian getaran, meridian ke-57 menjadi tenang dan cahayanya menghilang. Meridian ini telah berubah menjadi yang meridian seperti batu giyok. Yang meridian ke-57 telah berhasil dibentuk. Yang meridian yang baru terbentuk ini mendekati yang meridian terakhir di istana langit dan bumi dao. Ekor mereka terhubung, membentuk istana langit dan bumi dao yang terdiri dari 57 yang meridian. Karena kelahiran yang meridian baru, yang ki, roh primordial, dan jenis energi Su Fang lainnya sangat terkuras. Auranya menjadi lebih lemah. Dia berada pada momen penting dalam kultivasinya. Ini adalah waktu terbaik untuk menekannya. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Mo Feng Hua adalah orang yang mencuri pohon dao dan buah dao. Pohon dao dan buah dao pasti ada bersamanya sekarang. Jika kita bisa menekannya, semua harta karun akan menjadi milik kita. Selusin ahli merasakan perubahan aura Su Fang. Mereka semua terkejut dan gembira. Keserakahan sekali lagi berkobar di hati mereka, dan mereka menyerang Su Fang lagi. Sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Su Fang mendengus dingin, matanya yang dalam bersinar karena kekejaman. Para ahli di bawahnya semuanya terluka parah. Dengan kekuatan gui-gui, mustahil baginya untuk menghadapi lebih dari selusin ahli dewa surgawi pada saat yang bersamaan. Rencananya sekarang bukanlah untuk pulih. Mereka hanya bisa membayar harga dan membunuh semua orang ini. Jika tidak, jika mereka membocorkan berita tersebut, banyak rahasia yang akan terungkap. Saat itu, identitas mereka akan terungkap. Saat mereka hendak menutup sementara istana langit dan bumi dao, Luo tiba-tiba berkata, serahkan semut ini padaku. Aku sudah lama tidak bertarung. Aku hanya bosan sampai mati. Luo, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Su Fang sangat khawatir. Jangan lupa bahwa aku pernah menjadi Raja Asura. Kata Luo, suara roh primordialnya dipenuhi aura berdarah, menyebabkan Su Fang bergidik. Mo Fenghua, serahkan pohon dao primordial, buah dao, dan peradangan prasejarah. Seorang jenius sansekerta berteriak dengan dingin dari jarak tiga ribu kaki dari Su Fang. Dia ingin mengambil Su Fang sebagai miliknya. Namun, dia jelas sangat waspada terhadap racun Su Fang dan tidak berani terlalu dekat dengan Su Fang. Su Fang mencibir, maukah kamu melepaskanku jika aku menyerahkan harta ini? Jenius sansekerta itu terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Karena aku akan mati, mengapa aku harus dengan patuh menyerahkan harta karun itu? Bodoh! Su Fang terkekeh. Jenius sansekerta itu tahu bahwa dia sedang dipermainkan. Dia langsung merasa malu dan marah. Dia mengaktifkan pedang terbang tingkat rendah dan menyerang Su Fang. Hu! Cahaya berdarah keluar dari mata Su Fang dan segera mengembun menjadi seorang pria berpakaian merah darah. Itu adalah mantan Raja Asura, Luo. Aura pembunuhan yang intens melonjak ke langit. Ruang di dalam batas itu langsung berubah menjadi medan Asura. Selusin Dewa Surgawi gemetar dalam aura pembunuhan yang tak terbatas. Ketakutan naluriah muncul dari lubuk hati mereka. Roh primordial sang jenius sansekerta bergetar. Dia sebenarnya tidak bisa terus mengendalikan pedang terbangnya. Pedang terbang yang menyerang Su Fang juga bergetar dan berdengung. Ini adalah Asura Divine Sec, monster yang lahir dari darah dan sifatnya membunuh. Luo telah dibelenggu dalam batu giyok darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roh primordialnya rusak parah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, terutama kode jiwa kematian, roh primordialnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Aura pembunuhan yang mendominasi mantan Raja Asura ditampilkan di depan Su Fang untuk pertama kalinya. Su Fang juga kaget. Sosok Luo yang berwarna merah darah bersinar. Dia menyapu aura pembunuhan yang mengerikan dan muncul di depan si jenius sansekerta. Lampu merah darah berkedip dan melonjak. Itu langsung menembus tujuh lubang dan kulit orang tersebut. Jenius sansekerta itu berteriak berulang kali. Yang spiritnya dengan mudah dilenyapkan oleh Luo. Darahnya mendidih dan melayang keluar dari tubuh dewanya. Namun tubuh fisiknya dengan cepat layu dan akhirnya berubah menjadi darah yang terbakar. Tubuh Luo mengembun. Dia tidak memiliki kulit dan darahnya terus mengalir. Dia seperti dewa kematian yang turun. Dengan pulihnya roh primordialnya, Luo menggunakan kemampuan bawaan klan ilahi Asura. Dia menyatu dengan darah Big Goblin untuk membentuk tubuh fisik. Tidak ada lagi efek samping apapun. Satu-satunya batasan adalah sulitnya menggunakan kekuatan aslinya. Ketika roh primordial jenius sansekerta abis, tubuh fisik ini akan kehilangan fungsinya sepenuhnya. Semut tingkat rendah, aku akan membiarkanmu melihat kemampuan ilahi tertinggi dari klanku. Bunuh. Luo baki mendengus dingin dan menyerang para ahli yang tersisa. Di bawah aura pembunuhan Luo, keinginan para ahli ini hampir runtuh. Kekuatan mereka ditekan di sini, dan sekarang mereka hanya dapat menggunakan 30 hingga 40 persen kekuatan mereka. Mereka seperti babi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah lari menyelamatkan diri. Namun, Luo tidak menyerang dengan mudah. Sekarang setelah dia menyerang, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Salah satu dari mereka mengeluarkan jimat Rune dan mencoba mengirimkan permintaan bantuan kepada Siaki Jun dan yang lainnya di luar. Pada akhirnya, mereka putus asa karena ketidakstabilan reruntuhan kekacauan, fluktuasi spasial menjadi tidak normal. Ditambah dengan penghalang dan gua Suyu, mereka tidak dapat mengirim pesan apapun keluar. Ledakan. Ledakan. 1907. Nak, ini dia. Cahaya berdarah menyelimuti selusin ahli yang dibelenggu dan terbang menuju Sufang. Sufang terkekeh saat dia membawa mereka ke time dwelling miliknya. Sekarang aku tidak perlu khawatir tidak mempunyai cukup sari kehidupan untuk pulih. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya karena mengirimiku bantal tepat ketika aku akan tertidur. Sufang sangat gembira. Setelah membentuk segel, tubuh dewanya mulai hancur, berubah menjadi genangan darah. Kemampuan jalur iblis. Mo Feng Hua, kamu benar-benar mengembangkan kemampuan jalur iblis. Cahaya ilahi selusin ahli berkedip saat mereka berteriak dengan marah. Sufang tentu saja tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Genangan darah bergolak, mengembun menjadi ular piton darah yang menyeret salah satu ahli ke dalam genangan darah. Merasa. Di bawah korosi darah, kulit, daging, dan tulang ahli surgawi dengan cepat menyatu dengan genangan darah. Namun, Sufang tidak melahapnya. Sebaliknya, dia mengekstraksi esensi kehidupannya dan memadatkannya menjadi bola energi, mendistribusikannya ke King Yu, Deat Lord, Putri Duyung Bunga Matahari, dan kadal api. Sedangkan untuk Dragon Bird, dia tidak membutuhkannya. Dia bisa pulih dengan langsung melahap api roh purba. Ini berlanjut sampai tubuh dewa orang tersebut benar-benar dilahap, memperlihatkan roh yang yang terbelenggu oleh darah Luo dan niat membunuh. Luo, aku serahkan padamu. Sambil berpikir, Sufang membungkus roh yang dengan kekuatan roh yang baru lahir dan mengirimkannya ke kamar Luo, memungkinkan Luo menggunakan roh yang baru lahir orang ini untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Pakar yang esensi hidupnya dan roh baru lahirnya dilucuti hanya memiliki yuan ilahi yang tersisa di mayatnya. Sufang tanpa basa-basi menyatukannya dengan genangan darah, melahapnya, dan menyerapnya ke dalam kediaman ilahi miliknya. Sama seperti ini, terlepas dari beberapa kotoran yang tersisa, kekuatan hidup seorang ahli surgawi yang masih hidup, roh yang baru lahir, dan yuan ilahi semuanya dibagi oleh Sufang dan bawahannya. Seluruh proses berlangsung selama lebih dari sebulan. Masih ada sebelas ahli yang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Para ahli ini berasal dari vaksi yang berbeda. Tak satu pun dari mereka yang tua, tidak lebih dari 10 juta tahun. Mereka biasanya menyebut diri mereka jenius, memandang rendah semua orang dan sangat sombong. Mereka pernah melihat metode yang kejam sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka semua ketakutan. Namun, roh yang mereka disegel oleh Luo, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, darah mengalir lagi dan mengalir ke arah ahli lainnya. Serahkan, aku bersedia tunduk dan menjadi budakmu. Aku akan melayanimu seumur hidup. Pakar ini berasal dari kamar dagang Tong Bao dan sangat cerdas. Melihat nyawanya dalam bahaya, dia segera berlutut dan tunduk pada Sufang. Yang lainnya juga berlutut dan bersujud. Baiklah, kebetulan aku kekurangan ahli di bawah komandoku. Aku bukan orang yang haus darah, jadi aku bisa mencoba kalian. Sufang, yang telah memadatkan tubuh kedagingan dari genangan darah, berbicara kepada sebelas ahli dengan anggun. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan yin dan yang dan kekuatan Dharma sebagai sumbernya, dia menciptakan benih segel dan memasukkannya ke dalam tempat tinggal ilahi dan lubang ilahi para ahli ini, menyegel tempat tinggal ilahi dan jiwa mereka. Pada saat yang sama, dia meminta Luo menghapus belenggu yang spirit mereka. Metode Luo dalam membelenggu roh yang sangatlah jahat. Itu adalah segel yang dipadatkan dari aura pembunuh. Tidak hanya dapat membelenggu roh yang, tetapi juga dapat terus-menerus merusak kesadaran roh primordial. Setelah sekian lama, para ahli ini akan menjadi sekelompok mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh. Aku tahu kamu tidak punya pilihan selain tunduk padaku. Selama aku memberimu kesempatan, kamu akan menghianatiku tanpa ragu-ragu. Namun, karena aku berani menerimamu, tentu saja aku punya cara untuk menaklukkanmu. Jika Anda tidak ingin menjadi bahan kultifasi saya, sebaiknya hilangkan ide untuk menghianati saya. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Sufang menunjukkan keagungan seorang penguasa dunia besar yang tiada taranya. Dia tidak peduli apakah para ahli yang baru ditundukkan ini akan memberontak atau tidak. Kami tidak berani. Kesebelas ahli itu menjawab dengan patuh. Adapun apa yang mereka pikirkan, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Faktanya, Sufang memiliki cara yang lebih andal untuk mengendalikan para ahli ini. Itu adalah segel penyerap jiwa dewa pesona iblis malam. Namun, dengan cara itu, kekuatan para ahli ini akan terbatas pada tinggi badan mereka saat ini selama sisa hidup mereka. Mereka akan kehilangan kemungkinan pertumbuhan. Sufang benar-benar tidak peduli dengan sekelompok ahli alam ilahi. Dia mungkin juga melahapnya secara langsung. Selain itu, Sufang masih kekurangan material yang dibutuhkan Night Demon untuk mengendalikan para pembudidaya. Itu untuk menghaluskan tanda hitam. Itu adalah materi khusus yang berada di antara materi dan roh primordial. Jika roh primordial kedua ada di sini, itu akan jauh lebih sederhana. Sayangnya, roh primordial kedua terpisah dari Sufang ketika dia berada di tahap transformasi tertinggi Dao. Dia tidak tahu di mana tempat itu sekarang. Sufang menciptakan formasi di dunia batinnya dan membelenggu para ahli yang baru ditundukkan dalam formasi tersebut. Dia memberi mereka beberapa pil untuk diolah dan dipulihkan. Sebelum mereka cukup setia, Sufang tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Kemudian, Sufang menetap di gua ruang dan waktu. Dia terus melahap api spiritual dan mengolah sembilan perubahan sembilan matahari untuk memulihkan yang ki yang dikonsumsi oleh kelahiran yang meridian ke-57. Pada saat yang sama, dia mengolah awan api ilusi dan dengan cepat meningkatkan budidayanya. Selain itu, Sufang juga mengembangkan kode jiwa abadi. Roh yang ye yang dibelenggu di mutiara vital lembah gelap, yang merupakan bahan terbaik untuk budidaya roh primordial. Di celah ilahi, roh yang Sufang menampilkan mantra tertinggi dari kode jiwa abadi. Lapisan bayangan terus terkelupas dari roh yang Sufang, berubah menjadi ki spiritual misterius dan ilusi yang meresap ke dalam roh yang Sufang. Tanda surgawi pada roh yang ye yang juga secara bertahap hancur, berubah menjadi aura dao besar dan diserap oleh roh yang Sufang. Ki spiritual misterius dari roh primordial Sufang bagaikan hujan bagi roh primordial Sufang. Itu membuat Sufang merasa seperti melayang di udara. Kenyamanan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk jiwanya. Selanjutnya, roh primordialnya mulai tumbuh lebih kuat di bawah nutrisi ki spiritual misterius ini. Tanda surgawi dalam roh yang berubah menjadi aura dao agung, memungkinkan Sufang memperoleh lebih banyak pemahaman di dalam hatinya. Selain itu, enam tanda surgawi dalam yang spiritnya tidak hanya menjadi lebih tebal, tetapi ada juga beberapa jejak kecil di dalamnya. Fondasi roh yang dilahirkan dengan menyerap mana dari tubuh manusia dan yang ki dunia. Setelah para dewa melewati bencana kekacauan, roh yang mereka akan dibaptis dan mereka akan menerima jejak dao surgawi, yang merupakan tanda surgawi. Mereka berisi hukum dao agung. Semakin besar dan tebal tanda surgawi, semakin kuat kemampuannya untuk memahami hukum dao besar dan mengendalikan dunia. Pada saat ini, Sufang tidak hanya menelan roh primordial ye yang, tetapi juga tanda surgawinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kode jiwa abadi ye mei. Itu semua berkat kepribadian ilahinya yang kacau balau. Ketika Sufang telah sepenuhnya menelan roh yang ye yang, kekuatan roh primordialnya telah mengalami transformasi lain. Pada saat ini, ia telah melampaui alam ilahi dan mencapai ketinggian baru. Peningkatan kekuatan roh primordialnya membuat persepsi Sufang tentang dunia menjadi lebih jelas dan tajam. Seolah-olah tabir misterius telah terangkat. Hasilnya, kemampuan Sufang dalam mengendalikan alam pun menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, jiwa Sufang juga menjadi lebih kuat. Meskipun masih ada enam tanda surgawi pada roh yang, tanda surgawi itu menjadi lebih kuat dan lebih kompleks. Selain jejak dao besar bumi milik Sufang, ada juga tanda surgawi yang dibentuk oleh tanda hijau misterius dan elegan. Itu hidup berdampingan dengan tanda surgawi dari dao besar bumi. Itu adalah jejak dao besar angin yang Sufang gabungkan dengan roh yang milik Yeyang. Dengan tanda surgawi ini, Sufang dapat dengan mudah berkomunikasi dan mengendalikan kekuatan angin di dunia serta memahami hukum dao besar angin. Ini adalah hal yang menakjubkan tentang kepribadian ilahi yang kacau. Tidak hanya roh primordialnya yang mengalami transformasi, tetapi tempat tinggal spiritual Sufang juga telah mengalami transformasi. Kultifasinya dengan cepat meningkat menuju puncak surga ke-6 Dewa Sejati. King Yu, Wang Jun, dan Long Niao juga sebagian besar telah pulih. Bagaimanapun, King Yu dan Wang Jun hanya berada di alam Dewa Sejati. Sebagian dari esensi kehidupan alam ilahi sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Adapun Long Niao, dia memiliki caotik yang ki yang dimurnikan oleh cermin dan sejumlah besar api spiritual, sehingga kecepatan pemulihannya bahkan lebih cepat. Kadal api telah melahap lebih dari 10 kelompok api roh keras sejarah. Tidak hanya telah pulih ke puncak sebelumnya, tetapi juga berada di ambang terobosan. Pemulihan Putri Duyung Air Bunga Matahari lebih lambat. Dia adalah roh tipe air, jadi api iblis milik iblis api telah menyebabkan kerusakan paling besar padanya. Namun, dengan Su Fang yang menyerap energi yin dingin dari cermin, hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Peradangan prasejarah berada di ruang misterius cermin kuno. Setelah melahap api spiritual dalam jumlah besar dan kekuatan cermin kuno, api itu juga perlahan pulih. Untuk saat ini, ia tidak dapat menyerap kekuatannya untuk bercocok tanam. Namun, Su Fang tidak terburu-buru. Peradangan prasejarah seperti ayam betina yang dipeliharanya. Dia akan mengemukkannya terlebih dahulu sebelum memakan telurnya. Dia mengakhiri kultifasinya. Su Fang terbang keluar dari gua waktu dan menghitung dengan jarinya. Kali ini, dia telah berkultifasi selama lebih dari 200 tahun di gua waktu, yaitu sekitar 20 tahun di dunia luar. Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk keluar dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Su Fang tersenyum dingin dan terbang menuju penghalang. Setelah selusin ahli yang dikirim oleh Xia Kijun dan yang lainnya untuk mencari informasi di gua waktu memasuki penghalang, pintu ditutup kembali. Namun, ini bukanlah masalah bagi Su Fang. Dia membentuk segel tangan untuk menghancurkan tubuh fisiknya menjadi darah dan memadatkannya menjadi pita darah tipis. Dia dengan gesit melewati celah segel. Penghalang yang kuat tidak mampu menghalanginya sedikitpun. Setelah keluar dari penghalang, Su Fang melepaskan kadal api, yang ditelan ke dalam perutnya. Kemudian, kadal api berenang seperti ikan di magma inti bumi yang menakutkan. Ia dengan cepat berenang keluar dari jangkauan magma dan tiba di dasar gua Su Yu. Saat kadal api hendak melompat keluar dari magma, Su Fang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Ternyata Su Fang memiliki beberapa jejak aura takdir yang menyebabkan Daorune takdir bergerak. Mereka adalah Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya. Ada juga ahli dari kekuatan lain. Banyak murid sekte ilahi Kun Su juga berkumpul di dasar gua Su Yu. Jika mereka melihatku tiba-tiba muncul, Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya pasti akan sangat terkejut. Su Fang muncul dari perut kadal api. Dia dilindungi oleh aura api ilahi dan perlahan-lahan terbang keluar dari magma. Mo Fenghua. 1908. Su Fang bangkit dan kekuatan dewa api mengembun di bawah kakinya. Dia kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengamati area tersebut dengan penglihatannya yang sempurna. Bebatuan di sekitar magma geosentris, serta gua peleburan yang luas, dipenuhi manusia. Siaki Jun, Fan Su, Ye Yang Kong dan yang lainnya menjaga satu sisi. Jiang Bao Zen juga ada di sana. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan untuk mengatasi kemarahan orang lain. Murid sekte ilahi Kun Su semuanya adalah murid inti alam dewa surgawi dan murid istimewa. Mereka berdiri di sisi lain. Jumlahnya hampir 10 ribu. Kemunculan Su Fang segera menimbulkan keributan besar. Mo Fenghua benar-benar tidak mati. Bagaimana mungkin sampah rendahan ini tidak mati? Siaki Jun, Fan Su dan yang lainnya sangat terkejut. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa aura Su Fang telah mencapai tahap ke-6. Dari perpaduan dengan percikan ilahi ke alam ilahi, ia sebenarnya telah mencapai tahap ke-6 alam dewa sejati dalam waktu kurang dari seribu tahun. Bakat seperti itu membuat Fan Su, yang secara publik diakui sebagai jenius nomor satu di alam awan keruh, dan Siaki Jun, yang merupakan generasi muda nomor satu dari sekte ilahi Kun Su, merasa rendah diri. Hati mereka sekali lagi kacau. Segera setelah itu, rasa cemburu yang hebat dan perasaan terancam yang sangat kuat muncul. Siaki Jun dan Fan Su saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin serta kemarahan dan kebencian yang bisa membakar segalanya. Tuan muda Mo Fenghua perkasa. Murid istimewa sekte ilahi Kun Su, Lan Gaoyang, adalah orang pertama yang berteriak. Baru pada saat itulah murid-murid lainnya bereaksi dan bersorak. Mereka semua memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih dan kekaguman yang tiada taraf. Mo Fenghua, Siaki Jun dengan dingin berteriak, Tuan muda ini bertanya kepada Anda, di mana peradangan prasejarah? Su Fang mengejek, bukankah Tuan muda Siadan yang lainnya secara khusus mengirim orang ke penghalang untuk mencari informasi? Mengapa kamu bertanya padaku? Ye Yang Kong dengan dingin berkata, Kelanku yang jenius, Ye Yang, dan selusin jenius lainnya. Di mana mereka sekarang? Su Fang menghela nafas tanpa daya. Lebih dari selusin ahli berjuang melawan peradangan prasejarah, tetapi pada akhirnya. Mereka semua ditelan oleh peradangan prasejarah. Saya turut berbela Sungkawa. Fan Su, Ye Yang Kong, dan yang lainnya mengharapkan hasil seperti itu, tetapi ketika Su Fang mengatakannya sendiri, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lebih dari selusin ahli tidak ditelan oleh peradangan prasejarah, tetapi mati di tangan Su Fang dan Luo. Siaki Jun dengan dingin berteriak, Mo Fenghua, peradangan prasejarah sangat penting bagi Sekte Ilahi Kun Su. Tuan muda ini akan bertanya lagi padamu, apakah peradangan prasejarah masih berada di dalam penghalang? Beritahu Tuan muda ini. Apakah kamu menyuruhku berkeliling? Su Fang mencibir dan menjawab dengan dingin, Siaki Jun, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu meneriaki Tuan muda ini? Anda berkolusi dengan orang luar dan merugikan murid Sekte kami. Ribuan murid elit Sekte Ilahi dibunuh olehmu. Kualifikasi apa yang harus Anda tunjukkan di depan Tuan muda ini? Apakah Tuan muda ini telah melakukan kesalahan atau tidak akan ditentukan oleh Eselon atas Sekte Ilahi? Anda hanyalah murid inti dari Dojo Suan Ling, namun Anda berani menentang Tuan muda ini. Anda tidak menghormati senior Anda, dan kamu mengabaikan hukum Sekte Ilahi. Ini adalah ketidaktaatan, pelanggaran berat. Siaki Jun berjalan di udara dengan aura mendominasi. Sikap Tuan muda Sekte Ilahi ditampilkan sepenuhnya. Tuan muda Sia, saya, Lan Gaoyang, tidak akan mengizinkan Anda menekan Tuan muda Mo Fenghua. Mengapa kamu tidak menekanku juga? Lan Gaoyang terbang di atas magma dan berdiri di depan Su Fang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Murid khusus dan murid inti semuanya datang ke belakang Su Fang dan menatap ke arah Siaki Jun. Aura tak terlihat melonjak seperti gelombang pasang, memaksa Siaki Jun mundur. Su Fang tersenyum dingin dan malu-malu, sepertinya Tuan muda Sia telah membuat marah semua orang. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan kesombongan Tuan muda Sekte Ilahi Anda dan menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda agar tidak tenggelam oleh ludah semua orang. Siaki Jun tidak bisa menahan amarahnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan di depan begitu banyak murid Sekte Ilahi? Jika dia melanjutkan, pada akhirnya dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jika murid-murid ini benar-benar marah dan menyerangnya secara berkelompok, dia mungkin akan mati di sini. Pada saat ini, Siaki Jun akhirnya mengerti bagaimana rasanya jatuh dari awan ke tanah. Suara mendesing. Seorang murid Sansekerta terbang keluar dan meraung ke arah kerumunan murid Sekte Kun Su, Mo Feng Hua mencuri artefak Natal Tuan muda Sansekerta klan saya. Saya akan membalas dendam padanya. Siapapun yang berani menghentikan saya akan menjadi musuh Sansekerta. Sansekerta. Ketika murid Kun Su di Fein Sekte mendengar dua kata, Sansekerta, mereka langsung merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Aura mereka segera berubah menjadi lesu. Murid Sansekerta ini membawa kesombongan yang tak tertandingi saat dia menyerang Su Feng, memandang rendah murid Kun Su di Fein Sekte lainnya. Jadi bagaimana jika kamu orang Sansekerta? Betapapun kuatnya bahasa Sansekerta, menurut Anda apakah mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Jika mereka ingin membunuh kita, apakah menurut Anda kita hanya bisa meregangkan leher kita dan membiarkan mereka memenggal kepala kita? Tidak ada yang tahu siapa yang meraung, tapi dengan suara, Chi, pedang terbang ditembakkan. Siapa? Siapa? Chi, setidaknya seribu pedang terbang menyatu menjadi sungai pedang yang menakutkan. Niat pedang memenuhi langit saat tersapu. Murid Sansekerta itu hanya sempat memperlihatkan ekspresi ketakutan sebelum dia langsung terkoyak oleh cahaya pedang yang tajam. Dia ditumbuk menjadi kabut berdarah, tidak ada setitikpun debu yang tersisa. Semua pedang terbang kembali ke pemiliknya. Murid Kun Su di Fein Sekte di sekitar Su Feng bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka semua tanpa ekspresi, seolah berkata, bukan aku yang membunuhnya tadi. Bagus, bagus, bagus. Sansekerta pasti akan melunasi hutang ini dengan Kun Su di Fein Sekte. Tatapan dingin Fan Su menyapu para murid Sekte Kun Su ilahi dan akhirnya mendarat di wajah Su Feng. Ada hutang yang tuan muda ini akan lunasi dengan bahasa Sansekerta saat ini. Su Feng terbang keluar dari perlindungan para murid dan perlahan terbang menuju murid Sansekerta. Baru sekarang orang-orang menyadari bahwa Su Feng tidak sedang mengendarai pedang. Sebaliknya, dia mengendalikan kekuatan alami api saat dia berdiri di udara. Dewa alam-dewa sejati terutama berfokus pada kondensasi energi ilahi. Meski mereka bisa berkomunikasi dengan alam, namun sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan alam. Hanya mereka yang memiliki ketuhanan tingkat tinggi yang hampir tidak dapat mengendalikan energi alam dengan bantuan kemampuan ilahi atau artefak ilahi yang kuat. Agar Su Feng dapat berdiri di udara dengan begitu tenang, jelas bahwa kendalinya atas energi alam telah mencapai alam dewa surgawi. Sungguh sulit dipercaya. Apa yang membuat orang semakin bingung adalah bahwa murid-murid Kun Su di Fein Sekte terutama mengembangkan Dao Agung Bumi. Su Feng telah menyatu dengan ketuhanan tingkat bumi kelas menengah. Bagaimana dia bisa mengendalikan energi spiritual api dengan mudah. Apalagi energi alam di Gua Su Yu sangat berbeda dengan dunia luar. Itu adalah jenis aura primordial di mana lima elemen tidak dapat dibedakan dan hukum Dao besar tidak jelas dan kasar. Sangat sulit bagi dewa untuk mengendalikannya. Namun, Su Feng tidak terpengaruh sedikitpun. Sebaliknya, ia mampu mengendalikannya dengan mudah. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Seratus zang jauhnya dari murid San Sekerta, Su Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Fan Chong, memperlihatkan aura yang mendominasi, kamu menyerang dan melemparkan Tuan Muda ini ke Gua Su Yu. Jika Tuan Muda ini tidak memiliki kekayaan tertinggi, aku pasti sudah mati tanpa keraguan. Bagaimana saya tidak membalas dendam atas permusuhan yang begitu besar. Fan Chong, keluar dari sini. Arogan. Sombong. Sembrono. Para murid San Sekerta berteriak dengan marah. Fan Chong mencibir dengan arogan, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Saya hanya menyesal karena saya tidak cukup kejam dan membiarkan semut seperti Anda bertahan hidup. Itu sebabnya kamu berada dalam kekacauan sekarang. Jika ada kesempatan, Tuan Muda ini tidak akan bersikap lunak. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu inci demi inci dan membuatmu berharap mati. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi karena kamu akan mati di tanganku. Suara Su Fang yang dingin dan malu dipenuhi dengan aura mendominasi yang meremehkan segalanya. Tuan Muda ini ada di sini, kenapa kamu tidak datang dan membunuhku? Fan Chong memandang Su Fang dengan provokatif. Maumu. Su Fang melangkah ke udara. Setiap langkah yang diambilnya, bola api akan mengembun di bawah kakinya. Begitu saja, dia menginjak api dan menyerang Fan Chong. Kamu mendekati kematian. Ada lebih dari selusin jenius San Sekerta yang mengikuti Fan Su ke dalam reruntuhan elemental. Su Fang telah membunuh dua dari mereka dan tiga di antaranya meninggal ketika mereka mencoba menangkap peradangan prasejarah. Sekarang, hanya tersisa delapan. Selain Fan Su dan Fan Chong, enam orang lainnya meraung marah. Aura mereka meledak saat mereka menerkam ke arah Su Fang seperti binatang buas yang marah. Enyahlah. Su Fang meninju. Energi elemen api di gua Su Yu dipicu oleh pukulan Su Fang dan menyapu ke arahnya. Kemudian, dengan kekuatan pukulannya, aura mengerikan yang bisa membakar segalanya meledak dan bertabrakan dengan aura enam jenius San Sekerta. Ledakan, ledakan, ledakan. Lava di bawah melonjak dan energi di udara bergetar hebat. Gelombang api yang mengejutkan melanda segala arah. Retakan muncul di angkasa. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan reruntuhan elemental hancur. Turbulensi kehampaan merembes melalui celah-celah di angkasa, membawa serta aura alam. Kenam jenius itu memuntahkan darah dan dikirim terbang. Aura mereka hancur, dan tubuh dewa mereka terbakar hingga jatuh selapis demi selapis. Asap hitam dengan aroma daging panggang pun mengepul. Su Fang juga terlempar mundur beberapa puluh kaki jauhnya, tapi dia tidak terluka. Bagaimana mungkin dewa sejati Cakrawala ke-6 bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Fan Su juga terpengaruh. Merasakan serangan kuat Su Fang, dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Peradangan prasejarah? Itulah aura peradangan prasejarah. Si Aki Jun tiba-tiba mengerti. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap Su Fang. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat Su Fang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan yang kuat. Si Aki Jun memang ahli alam dewa surga yang melampaui. Spekulasinya benar. Su Fang telah meminjam kekuatan peradangan prasejarah. Peradangan prasejarah menyatukan energi yin yang dan yang murni dicermin ilahi asal kekacauan. Mudah bagi Su Fang untuk menyatu dengannya. Namun, peradangan prasejarah belum pulih sepenuhnya. Su Fang hanya bisa menggabungkan peradangan prasejarah dengan tubuhnya untuk sementara dan melahap kekuatannya. Gua Su Yu adalah wilayah peradangan prasejarah. Selain kekuatannya yang menakutkan, ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi elemen api dengan mudah. Peradangan prasejarah adalah harta surga dan bumi. Eksistensi mengerikan macam apa itu? Meminjam kekuatan dan aura ilahi untuk mengirim enam dewa surgawi terbang semudah membalikkan tangan. 1909 Jika peradangan prasejarah berada pada puncaknya, bahkan realem lord dari dunia kecil seperti Kun Su harus menghindarinya. Ketika ia tumbuh hingga tingkat tertentu, bahkan eksistensi kuat seperti tiga raja ilahi tidak akan mampu melawannya. Harus dikatakan bahwa Su Fang tidak menggabungkan peradangan prasejarah menjadi bagian dari dirinya dan mengangkatnya sebagai bawahan. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Melihat keserakahan dan niat membunuh di mata Siaki Jun, Fan Su, Ye Yang Kong, Jiang Bao Zen, dan lainnya, Su Fang tersenyum dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Suara mendesing. Bola api muncul di tengah telapak tangannya. Nyala apinya berwarna merah tua, tetapi bagian tengah apinya berwarna kuning tanah. Itu memancarkan aura api kuno dan luas. Energi ro elemen api di gua Suiyu dan lava di bawahnya tertarik oleh aura peradangan prasejarah dan langsung menjadi aktif. Dasar gua Suiyu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan Su Fang, yang mengendalikan peradangan prasejarah, adalah penguasa tertinggi yang mengendalikan segalanya. Di bawah aura peradangan prasejarah, bahkan Dewa Surgawi pun seperti semut. Mata semua orang langsung berubah saat mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Keserakahan di mata mereka langsung lenyap. Benar, kekayaan tuan muda ini tidak terbatas. Saya memperoleh sebagian kecil dari peradangan prasejarah. Jika Anda ingin mencuri kekayaan tuan muda ini, mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Mata Su Fang yang penuh dengan rasa jijik menyapu Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya. Kemudian, dia dengan dingin tertawa dengan nada mendominasi, apakah kalian berani? Fakta bahwa dia memiliki peradangan prasejarah cepat atau lambat akan terungkap. Daripada itu, dia mungkin lebih baik menunjukkannya terlebih dahulu untuk mengintimidasi para bajingan itu. Selain itu, Su Fang punya motif lain untuk mengungkap peradangan prasejarah. Saat ini, dia hanya bisa tampil dengan penampilan dan identitas Mo Feng Hua. Kekuatan aslinya tidak bisa diungkapkan. Turnamen Kamiko Hosino sudah dekat. Dengan kultivasinya saat ini, hampir mustahil baginya untuk membuat namanya terkenal di turnamen Kamiko Hosino. Setelah mengungkap peradangan prasejarah, seseorang akan dapat menggunakan seni dewa api di depan umum. Dengan peradangan prasejarah sebagai penutup, sembilan api ilahi dan awan api ilusi tidak perlu lagi disembunyikan. Dengan cara ini, kemampuan mengalahkan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi saat masih berada di alam dewa sejati tidak akan menarik perhatian. Suara dominan Su Fang bergema di seluruh gua Su Yu, mengejutkan semua orang yang hadir. Semut rendahan berani menjadi sombong. Tuan muda ini ingin merebut keberuntunganmu dan menginjak-injak semut sepertimu di bawah kakiku. Fan Chong meraung marah. Guntur bergemuruh di sekelilingnya. Guntur dan api menyala, dan sosoknya bersinar seperti sambaran petir. Sebelumnya, kamu telah menyakiti hidupku, dan sekarang kamu dengan sia-sia mencoba merebut kekayaanku. Fan Chong, kamu pantas mati. Begitu suara Su Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, jatuh, aura api yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Ketika murid Kun Su Divine Sekte melihat dari belakang, mereka tiba-tiba mendapat ilusi bahwa Su Fang seperti gunung berapi aktif yang tiba-tiba meletus. Ledakan. Aura menyala-nyala menyelimuti Fan Chong, Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya. Berbeda dari api lainnya, aura api Su Fang dipenuhi dengan aura primitif dan aura grandao api. Itu sangat mendominasi. Dalam jangkauan aura api, segala sesuatu di dunia akan terbakar. Termasuk Xia Kijun, Fan Su, Ye Yang Kong, Jiang Baosen, dan para jenius lainnya merasakan daging, kekuatan hidup, esensi ilahi, dan bahkan roh primordial mereka tersulut oleh aura yang menyala-nyala. Mereka akan berubah menjadi api. Yang paling mengejutkan mereka adalah begitu mereka dibakar, mereka akan menjadi boneka api yang dikendalikan oleh peradangan prasejarah. Kekuatan peradangan prasejarah sebenarnya sangat menakutkan. Xia Kijun dan yang lainnya hanya terpengaruh oleh aura api. Fan Chong adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Di dalam aura peradangan prasejarah yang menyala-nyala, api keluar dari tujuh lubangnya, dan kulitnya mulai terbakar dengan cepat. Fan Chong, kamu berhutang pada tuan muda ini. Bayar kembali semua hutangmu pada tuan muda ini. Su Fang seperti dewa api dari zaman primitif saat dia meninju dengan tinju yang mendominasi. Ledakan. Tinju Su Fang mendarat di dada Fan Chong. Dengan ledakan yang keras, tubuh Fan Chong dibakar dari dalam keluar. Dia dikirim terbang seperti bola meriam, menabrak batu yang jaraknya seratus sang. Batuan di dasar gua Su Yu telah terbakar api bumi selama bertahun-tahun. Itu bahkan lebih sulit daripada bahan yang digunakan untuk menempa senjata dewa. Fan Chong kini tertanam di batu karena pukulan Su Fang, dan tulang-tulangnya hancur menjadi bubuk. Fan Chong pernah mengatakan bahwa dia akan mematahkan tulang Su Fang sedikit demi sedikit, tetapi sekarang tulangnya bahkan lebih remuk daripada yang dia katakan. Kekuatan peradangan prasejarah meresap ke dalam tubuh dewa Fan Chong, menyebabkan dia terbakar dan berubah menjadi tumpukan abu di tengah jeritannya yang menyedihkan. Seorang jenius San Sekerta yang kuat telah berubah menjadi abu oleh serangan Su Fang yang mendominasi dan mendominasi. Fan Su mengeluarkan raungan yang menggelegar, Mo Feng Hua, kamu membunuh seorang murid San Sekerta di depan semua orang. Sungguh sombong dan lalim, tunggu saja hukuman surgawi dari bahasa San Sekerta. Fan Chong hampir membunuhku, dan baru saja, dia mencoba dengan sia-sia untuk merampas kekayaanku. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang. Tuan Muda Fan Su, haruskah saya menyerahkan peradangan prasejarah dengan kedua tangan, lalu memenggal kepala saya sendiri dan memberikannya kepada Fan Chong. Hanya dengan begitu aku tidak akan menjadi sombong dan lalim. Ejekan dan ejekan Su Fang menyebabkan murid-murid Kun Su Divine Sekte di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Segala macam ejekan dan makian pun terdengar. Penggemar Su. Suara Su Fang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Menginjak api, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Fan Su. Tingkat kultifasi Fan Su sama dengan tingkat kultifasi Fan Chong. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Fan Chong, artefak natal-natal miliknya telah dicuri paksa oleh Su Fang, menyebabkan dia menderita luka berat. Meskipun ia telah pulih dengan bantuan pilsan sekerta, kekuatannya masih rusak parah. Su Fang baru saja membunuh Fan Chong dengan satu pukulan. Di hadapan kekuatan peradangan prasejarah yang mengerikan, Fan Chong seperti seekor ayam lemah yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal ini menyebabkan hati Fan Su sangat terpengaruh, menyebabkan dia takut pada Su Fang dan hati Dao-nya menjadi tidak stabil. Pada saat ini, niat membunuh Su Fang terungkap sepenuhnya saat dia berjalan ke arahnya, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur ke belakang dan gemetar ketika dia berteriak, Mo Feng Hua, kamu membunuh Fan Chong. Jangan bilang kamu masih berani menyerang tuan muda ini. Kamu dan aku memiliki sumpah darah. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi melanggar perjanjian dan akan menerima reaksi balik dari sumpah darah. Melihat Fan Su yang ketakutan, Su Fang mencibir dengan nada menghina, tuan muda Fan Su juga mengetahui rasa takut. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan membunuhmu sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku akan membiarkanmu hidup selama 2000 tahun lagi. Pada saat itu, saya akan membalas anda 10 kali lipat atas perlakuan anda terhadap saya, Mo Feng Hua. Aku ingin kamu berlutut dan mengjilat kakiku di depan semua orang. Wajah Fan Su pucat seolah dia sangat terhina. Adegan saat dia memukuli Mo Feng Hua dengan kejam dan membuatnya mengjilat sepatu terlintas di benak Fan Su. Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan pemandangan ini sebenarnya telah berbalik. Bagaimana Fan Su bisa menerima ini? Wajah cantik Xia Yun Ji juga sepucat kertas saat ini. Ada kegaduhan di kepalanya. Bagaimana Mo Feng Hua di depannya bisa menjadi sampah yang sama seperti sebelumnya? Su Fang tidak lagi memperhatikan Fan Su dan memandang Xia Kijun. Yang terakhir dengan dingin berteriak, Mo Feng Hua, apa yang ingin kamu lakukan terhadap tuan muda ini? Su Fang tersenyum acuh tak acuh dan terbang menjauh. Tatapan menghina dan meremehkan itu membuat Xia Kijun merasa terhina. Sulit untuk menekan rasa malu dari lubuk hatinya. Di masa lalu, Mo Feng Hua hanyalah tumpukan kotoran anjing dan lumpur di matanya. Dia akan merasakan baunya meskipun dia menginjaknya. Tapi sekarang, dia justru diabaikan oleh Mo Feng Hua. Ini bahkan lebih buruk daripada menamparkan Xia Kijun beberapa kali. Mo Feng Hua, Ye Yang Kong tiba-tiba memanggil. Su Fang berbalik dan berkata, Tuan muda Ye Yang Kong, apakah Anda punya nasihat untuk saya? Ye Yang Kong bertanya dengan dingin, Kamu membunuh Ye Yang, bukan? Su Fang tersenyum tanpa komitmen. Ye Yang Kong berkata, Tuan muda ini akan mengingat dendam ini. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa Star Below God Realm. Jika saatnya tiba, Tuan muda ini pasti akan membalas dendam. Aku akan menunggu. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Saat ini, Ye Yang Bao Zen tiba-tiba terbang. Tuan muda Mo Feng Hua, harap tunggu. Mungkinkah Tuan muda Ye Yang ingin menantangku juga? Tatapan dingin Su Fang menyapu Ye Yang Bao Zen. Ye Yang Bao Zen hanya bisa gemetaran. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan muda ini dan Tuan muda Mo Feng Hua pada pandangan pertama adalah teman lama. Selain itu, dibandingkan dengan Tuan muda, Tuan muda ini hanyalah seorang yang lemah. Mengapa saya melebih-lebihkan diri saya sendiri dan menantang Anda? Saat dia mengatakan itu, Ye Yang Bao Zen mengeluarkan harta Giyok Ilahi. Itu bukanlah harta karun Giyok Dewa biasa, melainkan batu Giyok Ungu. Isinya bekas luka surgawi alami dan diukir dengan hati-hati menjadi bentuk koin tembaga. Ye Yang Bao Zen melepaskan cahaya berdarah yang menyelimuti harta Giyok Ilahi dan perlahan terbang menuju Su Fang. Ini adalah Giyok Ilahi bekas luka ungu perusahaan perdagangan Tong Bao milikku. Hanya tamu terhormat perusahaan perdagangan Tong Bao yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Tuan muda ini sangat mengagumi Tuan muda Mo Feng Hua, jadi saya akan memberikan Giyok Ilahi bekas luka ungu ini kepada Tuan muda sebagai hadiah pertemuan. Terima kasih banyak. Su Fang melambaikan tangannya dan menyerap Giyok Ilahi bekas luka ungu ke dalam tubuhnya. Rencana dan metode Yang Bao Zen sangat kejam. Su Fang tentu saja tidak akan mempercayai omong kosongnya sebagai teman lama pada pandangan pertama. Namun, dengan Giyok Ilahi bekas luka ungu ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di perusahaan perdagangan Tong Bao. Selanjutnya, Su Fang masih harus memikirkan cara untuk membunuh leluhur Grand Star. Leluhur Grand Star adalah pengikut Jiang Bao Zen, jadi Su Fang tidak perlu berpura-pura ramah dengan Jiang Bao Zen. Su Fang kembali menjadi murid sekte ilahi Kun Su. Tatapan yang dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat terfokus pada Su Fang. Tindakan Su Fang yang, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, paling banyak akan membuat orang merasa bersyukur. Setelah beberapa hari, mereka akan melupakannya. Namun, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Su Fang, serta metodenya yang sombong dan kejam, telah menyebabkan semua orang menghormatinya. Murid istimewa yang biasanya tinggi dan perkasa semuanya memikirkan cara untuk mengjilat dan memuji Su Fang. Inilah manfaat kekuatan. Su Fang baru saja hendak bertanya kepada Kun Su tentang pergerakan Eselon atas sekte ilahi ketika seorang murid perempuan dari Aula Pelatihan tak dikenal menerobos kerumunan dan tiba di depan Su Fang. Murid perempuan ini juga sangat cantik. Wajahnya memerah dan matanya dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Dia memasukkan segumpal pakaian ke tangan Su Fang dan mengerahkan keberaniannya. Saya baru saja melepas ini. Saya harap Tuan mudah menyukainya. Setelah berbicara, dia tersipu dan menghilang ke kerumunan. 1910. Su Fang memegang pakaian itu di tangannya dan berada dalam dilema. Mengambilnya kembali sepertinya agak tidak pantas. Menyingkirkannya, sepertinya lebih tidak pantas. Lan Gao yang terkeke, hobi Tuan muda Mo Feng Hua sungguh istimewa. Saya mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Tatapan semua orang terfokus pada Su Fang. Jika sebelumnya, murid mana yang tidak akan mencemoh dan mengatakan, tidak tahu malu dan vulgar, sambil lalu. Tapi saat ini, mata semua orang hanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Tuan muda Mo, ini milikku. Kakak Feng Hua, ukuranku beberapa lebih besar dari milik mereka. Jangan lupa. Punyaku paling harum. Tuan muda harus ingat untuk meletakkannya di samping bantalmu setiap hari. Jika baunya tidak enak, Tuan muda bisa datang dan menemuiku kapan saja. Sebenarnya, badanku jauh lebih harum daripada pakaian. Satu demi satu, pakaian dalam hangat dimasukkan ke tangan Su Fang. Dalam waktu singkat, tangan Su Fang menumpuk ditumpukan tebal. Aromanya memabukkan. Su Fang tercengang. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Mo Feng Hua benar-benar bajingan. Tampaknya reputasinya yang suka mencuri pakaian dalam akan sulit dihilangkan di masa depan. Semburan tawa penuh dengan Sadenfrude datang dari gua Time Immortal di tubuh Luocong. Saudara bela diri senior Lan, tolong urus itu untukku. Su Fang memasukkan tumpukan pakaian dalam ke tangan Lan Gaoyang, lalu masuk ke dalam kerumunan dan melarikan diri. Semua orang terperangah. Mungkinkah Mo Feng Hua telah mengubah hobinya? Tidak dapat meninggalkan reruntuhan desolate dalam waktu singkat, Su Fang dengan santai menemukan sebuah gua terpencil di dasar gua Suiyu. Dia menciptakan formasi dan menetap di gua untuk bercocok tanam. Dengan peradangan prasejarah, Su Fang tidak takut Siaki Jun dan yang lainnya datang mencari masalah. Dia hanya khawatir dia tidak dapat menemukan alasan. Jika mereka benar-benar datang, Su Fang pasti punya alasan untuk membunuh mereka secara terbuka. Waktu berlalu, penggarap tidak memiliki konsep waktu. Lebih dari 200 tahun berlalu dalam sekejap mata, Su Fang telah menetap di Gua Time Immortal selama lebih dari 2000 tahun. Meskipun pertemuan dan peluang yang tidak disengaja penting dalam budidaya para penggarap alam dewa, mereka masih membutuhkan jangka waktu yang lama untuk menetap dan mengalami masa budidaya yang pahit dan panjang dan kering. Su Fang secara bertahap mencerna keuntungannya dari reruntuhan hutan belantara. Kekuatannya sendiri dan kekuatan bawahannya telah meningkat pesat. Sulit bagi dewa sejati lainnya untuk berkultivasi di reruntuhan kekacauan, tetapi Su Fang dapat mengembangkan kekuatan dunia. Selain itu, dengan segala jenis benda dan sumber spiritual, terutama Chaos Spirit Flame, budidaya Su Fang secara bertahap meningkat dari keadaan normal langit ke enam dewa sejati ke kondisi puncak langit ke enam dewa sejati. Pemahaman dan pemahamannya tentang berbagai teknik budidaya juga telah mencapai tingkat yang baru. Hal ini terutama berlaku untuk transformasi sembilan yang sembilan. Tidak hanya meridian yang ke-58 yang akan segera lahir, namun energi yang juga menjadi semakin tak terbatas. Pohon dunia dan bahkan seluruh dunia di tubuhnya menjadi lebih mendalam. Pada hari ini, Su Fang sedang menyerang puncak dewa sejati cakrawala ke-7. Menguasai. Peradangan prasejarah tiba-tiba menularkan pikirannya. Su Fang sangat terkejut. Peradangan prasejarah, mungkinkah kamu sudah sembuh total? Tuan, cermin milikmu ini sungguh kuat dan misterius. Meskipun aku hanya menyerap sebagian kecil dari kekuatannya, cermin ini membuatku pulih dengan cepat. Meski masih ada jarak antara aku dan keadaan normalku, aku sudah bisa melepaskannya. Lepaskan sebagian dari kekuatannya dan berikan untuk budidaya guru. Su Fang sangat terkejut dengan kata-kata desolate earth flame. Dia mengeluarkan cermin ilahi dan menyuntikkan gelombang energi yang ke dalamnya. Riak muncul di permukaan cermin, dan peradangan prasejarah muncul darinya. Peradangan prasejarah saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Itu telah tumbuh hingga berukuran 1 meter, dan kekuatan apinya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ada tambahan energi Yin dan Yang yang sangat dikenal Su Fang dalam kekuatan ilahi. Peradangan prasejarah meraung dan jatuh, dengan paksa melepaskan bola api seukuran kepalan tangan bayi, dan perlahan terbang ke arah Su Fang. Aura peradangan prasejarah tiba-tiba menjadi lebih lemah, dan warna apinya juga menjadi sedikit redup. Tuan, dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa memberimu esensi api sebanyak ini. Jika lebih dari itu, itu akan membahayakan asal usulku. Kesadaran peradangan prasejarah menjadi jauh lebih lemah. Ini sudah cukup. Su Fang mengeluarkan botol dao dan memberikan peradangan prasejarah sebagian dari api roh yang telah dia kumpulkan, menyimpannya ke dalam ruang cermin ilahi untuk pulih. Setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun, api roh yang dikumpulkan Su Fang, serta api roh yang dia peroleh dari menekan lebih dari sepuluh ahli, hampir habis seluruhnya. Hanya tersisa sekitar 200 klaster. Dengan hasil seperti itu, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Namun, seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk seratus besar dan mendapatkan tempat untuk kami ke Hosino. Esensi api peradangan prasejarah Mata Su Fang bersinar saat dia melihat esensi api yang telah dihilangkan oleh peradangan prasejarah. Merasa, Su Fang membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Esensi api peradangan prasejarah langsung tersedot ke perutnya dan dikirim ke ruang energi khusus yang dibentuk oleh 57 meridian yang dan pohon dunia. Kemudian, Su Fang mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Energi yang murni dan kekuatan dunia yin yang dengan gila-gilaan melonjak ke dalam esensi api dan pohon dunia, menyebabkan seluruh istana langit dan bumi dao terbakar dengan nyala api yang menakjubkan. Kemudian, Su Fang mengedarkan seluruh energi di tubuhnya dan menyatukannya dengan esensi api. Untungnya, peradangan prasejarah telah diasimilasikan oleh cermin dan mengandung kekuatan yin yang dan yang. Sangat mudah untuk menyatu dengan energi Su Fang. Secara bertahap, energi Su Fang menyatu sepenuhnya dengan esensi api. Esensi api juga menjadi bagian dari energi Su Fang. Kemudian, esensi api yang menakutkan, yang juga mengandung esensi dunia dari reruntuhan prasejarah, dilepaskan secara eksplosif. Istana langit dan bumi dao Su Fang bergetar hebat. Tubuh ilahi dan tempat tinggal spiritualnya berada dalam kondisi terbakar. Saat ini, Chi gelombang aura kesengsaraan meledak dari dalam tubuhnya tanpa peringatan dan dengan cepat berubah menjadi api kesengsaraan yang membakar. Langit Ketujuh Dewa Sejati Siapa sangka setelah menyatu dengan kekuatan peradangan prasejarah, ia akan naik ke tingkat baru, menembus puncak langit ke enam dan melangkah ke langit ketujuh Dewa Sejati. Su Fang buru-buru terbang keluar dari gua ruang dan waktu dan memasuki gua. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuh Dewanya dan langsung terbakar menjadi abu. Di bawah kekuatan kemajuan dan transformasi, tempat tinggal spiritual Su Fang, bukaan ilahi, dan tubuh ilahinya terus-menerus disempurnakan dan disublimasikan. Tanda surga di tubuhnya dan aura yang tersebar juga secara bertahap meningkat dari langit ke enam ke langit ketujuh. Esensi api dari peradangan prasejarah masih melepaskan energi agung. Su Fang tidak punya waktu untuk bergembira dan terus menyatu dengan esensi api. Di luar dugaan, keadaan ini tidak berlangsung lama. Istana langit dan bumi dao meledak lagi. Kali ini, Meridian Yang. Ternyata Meridian ke-58 yang sedang dalam proses terobosan berubah menjadi warna seperti batu giok dan terbakar dengan api yang murni yang menakjubkan. Meridian yang lainnya telah lahir. Su Fang sangat terkejut. Dia baru saja naik ke langit ketujuh dan budidayanya telah meningkat ke tingkat yang baru. Sekarang, Meridian yang lainnya telah lahir. Bisa dikatakan itu adalah peristiwa yang mengembirakan. Ketika kedua ujung Meridian ini melonjak dengan pancaran yang yang menakjubkan, aura yang membengkak dan meledak dengan cepat menghilang. Meridian ini juga berubah menjadi Meridian yang baru. Meridian yang ke-58 berhasil lahir. Semua energi yang melonjak keluar dari roda yin yang dao dan digunakan untuk mengolah Meridian yang yang baru lahir. Pada saat yang sama, Meridian yang ini juga mulai menyatu dengan salah satu ujung Meridian yang ke-57. Istana Langit dan Bumi Dao menjadi lebih mendalam dan Su Fang samar-samar merasa seolah-olah dia telah menyentuh misteri tertinggi dao surgawi. Dunia di tubuhnya pun mengalami perubahan. Tidak hanya menjadi lebih luas, tetapi juga secara bertahap melahirkan dao besar dari keadaan kacau setelah langit dan bumi diciptakan. Dunia baru telah lahir, tumbuh dan berkembang. Melihat esensi api dari peradangan prasejarah, tampaknya hanya sepertiganya yang telah dikonsumsi. Selanjutnya, Su Fang duduk bersila dalam formasi gua dan mengaktifkan awan api ilusi. Dia menyegel tubuhnya dan tidak lagi membiarkannya menyerap esensi api. Sebaliknya, ia menggunakan transformasi sembilan yang sembilan dan membiarkan esensi api dari peradangan prasejarah menyalakan api sembilan yang ilahi yang menakjubkan di kedalaman tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuh dewanya terbakar seolah-olah dibakar. Dalam sekejap, tubuh dewa Su Fang dengan cepat berubah menjadi api. Garis meridian, daging, darah, tulang, dan tempat tinggal ilahi tidak dapat dilihat. Siapa-siapa-siapa. Tubuh dewa berubah menjadi awan api yang menyala-nyala dan tidak lagi berwujud manusia. Sebaliknya, itu meluas ke lingkungan sekitar. Satu Zhang, sepuluh Zhang, dua puluh Zhang, hingga mencapai seratus Zhang. Sosok Su Fang tidak lagi terlihat, melainkan awan api yang bergulir. Ketika Su Fang sepenuhnya menyatu dengan esensi api dari peradangan prasejarah, luas awan api ilusi telah mencapai seratus lima puluh Zhang. Dengan cara ini, tidak hanya kekuatan fisik kaisar awan api menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan aura dewa elemen api dan berbagai kemampuan dewa elemen api juga meningkat beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, karena Su Fang telah menyatu dengan esensi api dari peradangan prasejarah, aura dewa elemen api Su Fang, selain aura dewa sembilan yang, juga memiliki aura dewa tirani dari peradangan prasejarah yang dapat membakar segala sesuatu dan mengendalikan api. Sembilan api ilahi Su Fang awalnya sangat kejam. Sekarang, setelah menyatu dengan kekuatan peradangan prasejarah, itu menjadi lebih mengerikan, melampaui sebagian besar api. Seperti yang diharapkan, hanya dengan mengalami bahaya barulah potensi seseorang dapat terstimulasi. Selain itu, seseorang juga dapat memperoleh pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh kekayaan besar, dengan cepat menjadi lebih kuat. Perjalanan keruntuhan hutan belantara ini dapat dikatakan sangat berharga. Lagipula, ini hanyalah perpaduan sebagian kecil dari esensi peradangan prasejarah. Saat peradangan prasejarah terus berkembang, aura dewa apiku akan menjadi semakin menakutkan. Kecepatan transformasi yang meridian dan kultivasi akan juga tak tertandingi. Perjalanan keruntuhan hutan belantara ini sama saja dengan meletakkan dasar yang kokoh bagi Su Fang untuk terus mendaki ke puncak budidaya di masa depan. Berdengung. Serangkaian gerakan datang dari dalam tubuhnya, mengganggu kultivasi Su Fang. Ternyata arsip giok di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mungkinkah reruntuhan hutan belantara telah sepenuhnya stabil dan saya bisa pergi? Su Fang mengeluarkan arsip batu giok. Sebuah suan guang keluar dari arsip batu giok dan diringkas menjadi sebuah sosok. Itu adalah tetua agung Kun Su Divine Sek yang memiliki alis kuning. Percobaan reruntuhan hutan belantara telah berakhir. Semua murid kembali ke sekte. Saat suara agung tetua alis kuning itu jatuh, arsip batu giok tiba-tiba meletus dengan aura ilahi yang mengubah ruang dan menyelimuti Su Fang. Terima kasih telah menonton!